Pukulan terkuatku, apakah ada yang salah dengan Ye King Han? King Shan sedang bingung saat ini. Bahkan seorang tertinggi kelas 9 biasa akan memuntahkan beberapa suap darah jika dia dipukul hidup-hidup olehnya. Bukan. Mungkinkah kekuatan Ye King Han telah mencapai level Sen Tuk Siong? Ini sungguh mustahil. Tidak peduli betapa berbakatnya Ye King Han, itu tetap mustahil. Selain itu, jika Ye King Han memiliki kekuatan ini, dia akan mati begitu mereka bertemu. Memikirkan hal ini, King Shan merasa sedikit lega, tetapi tubuhnya masih mundur sampai dia mundur ke langit di atas kota Senen, lalu dia menatap Ye King Han dengan senyum sinis. Pada saat yang sama, dia dengan cepat mengirim pesan ke Sen Tuk Siong, memintanya agar Ratu Gunung Es segera datang. Karena dia telah sepenuhnya menyerah kepada Ye King Han, Ye King Han adalah musuh bebuyutannya. Jika Ye King Han ingin berurusan dengan Sen Tuk Siong, dia akan membunuh mereka terlebih dahulu. Ye King Han tidak bergerak, dia hanya berdiri di atas bangunan kecil Yan Ran, menoleh dan menatap Yan Ran yang mengirimkan suara dengan cepat di belakangnya. Baru saja Yan Ran mengirim pesan yang mengatakan bahwa Sen Tuk Siong pergi ke kehampaan tanpa akhir dan tidak akan kembali dalam waktu singkat. Berita ini sangat mengejutkannya sehingga dia bahkan tidak repot-repot membunuh King Shan saat ini, dia ingin mengetahui situasinya terlebih dahulu. Setelah beberapa saat, Ye King Han memahami semua situasi yang dipahami Yan Ran. Memalingkan matanya, dia membuat rencana di dalam hatinya, dan segera mengirim pesan kepada Lord Yan Ran, apakah kamu memiliki orang lain yang penting? Aku akan membawamu ke tempat yang aman dulu. Hah, hanya ada dua dari mereka, Yan Hong, yang juga anggota klan Black Phoenix. Raja Yan Ran memiliki senyum tipis di wajahnya saat ini. Wajah oval pucat dan dua rona merahnya sangat menarik, dan darahnya noda di sudut mulutnya membuatnya semakin menawan. Meskipun lukanya hampir sembuh di bawah perawatan cincin jiwa Ye King Han, luka itu masih menempel pada Ye King Han seperti gurita. Dia merasa bahwa sejak klan orang tuanya dimusnahkan, selama bertahun-tahun, dia tidak pernah simen dan sehangat sekarang. Kemunculan Ye King Han yang kebetulan menghidupkan kembali hatinya yang mati, dan kekuatan tirani memberinya harapan, dan dia merasa mabuk di dalam, wanita mana di alam dewa yang tidak menyukai pria kuat. Dan dia juga pria kuat yang penuh kasih sayang dan benar pada dirinya sendiri. Ye King Han berteleportasi langsung ke bawah, dan berteriak kepada dua wanita di bawah yang masih tampak heran, jangan menyerah, aku akan membawamu pergi. Melempar Yan Ran dan kedua anggota sukunya ke Istana Kaisar Perang, Ye King Han berubah menjadi naga perenang dan terbang tinggi ke langit bahkan tanpa melihat gunung hijau yang telah terkunci padanya. Pergilah, King Shan meraung dengan marah, dan tombak hitam di tangannya menari, dan hantu binatang aneh lainnya mengembun di udara, tekanan yang kuat menyebabkan banyak prajurit di kota Senen yang ingin terbang untuk menyaksikan kegembiraan ditekan secara langsung. Itu Tuan King San, siapa yang Tuan King San lawan? Mengapa pria berbaju besi merah menyala itu terlihat begitu familiar? Hei, kenapa Tuan Yan Ran digendong di punggungnya? Ye King Han, ini Ye King Han. Beraninya dia muncul di alam dewa secara terbuka dan terbuka. Apakah Tuan Yan Ran dikendalikan olehnya? Meskipun apa yang terjadi barusan terjadi secara tiba-tiba, masih ada beberapa orang bijak di kota yang segera datang dengan kesadaran spiritualnya. Segera setelah King San bergerak, semua prajurit di kota itu langsung disiagakan, dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari kota kecil terdekat, terbang menuju arah ini dengan cepat. Tapi jelas tidak ada yang tahu apa yang terjadi, tapi hanya tiga kata Ye King Han ini sudah cukup untuk menimbulkan sensasi di alam dewa. Tiba-tiba, pesan beterbangan di langit, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari alam dewa berteleportasi atau berteleportasi ke arah ini. Menghadapi serangan King San, mulut Ye King Han menunjukkan ekspresi mengejek. Dia tidak melawan. Sebaliknya, di bawah tatapan kaget dari King San dan prajurit yang tak terhitung jumlahnya, permata berbentuk berlian merah menyala di dahinya bersinar merah, dan kemudian, keseluruhan orang menghilang. Mengerti. Detik berikutnya, sosok Ye King Han muncul ratusan ribu mil jauhnya dan terus terbang tinggi ke langit, semua orang tercengang dan tampak seperti baru saja melihat hantu. Pada saat itu, hantu makhluk asing yang terkondensasi oleh kekuatan ruang King San hanya berjarak 10 ribu meter dari Ye King Han. Ruang di dekatnya terguncang lapis demi lapis karena serangan King San. Bagaimana Ye King Han bisa berteleportasi? Ini benar-benar, hal paling konyol di dunia. Tapi faktanya seperti simpanan, percaya atau tidak, dia ada di sana, mengabaikan publik, fokus pada uang, kemandulan. Ketika sosok Ye King Han berubah menjadi titik kecil dan menghilang ke langit, semua orang terbangun. Mereka semua tahu bahwa Ye King Han yang telah berubah baru saja kembali, dan sekarang dia pergi lagi, tapi kali ini sepertinya bahkan lebih berubah. Mulut King San terbuka sedikit, matanya terlihat sedikit bingung, sedikit takut, dan tentu saja lebih tidak percaya. Vulkan Armor adalah harta karun dari zaman kuno, saat ini, sangat sedikit orang di alam dewa yang mengetahui tentang zaman kuno, apalagi Vulkan Armor ini. Ini adalah kebenaran yang diakui secara universal di dunia ilahi bahwa Anda tidak dapat berteleportasi jika terjadi getaran luar angkasa, ruang angkasa tidak stabil, jadi bagaimana Anda masih bisa berteleportasi dengan bantuan luar angkasa. Tapi Ye King Han yang melakukannya. King San mengedipkan matanya, berpikir bahwa dia baru saja menyerangnya dengan seluruh kekuatannya, tetapi tidak ada yang terjadi padanya, dan dia tidak bisa menahan perasaan dingin yang datang dari lubuk jiwanya. Berdengung, sesaat kemudian, ketika King San masih tidak mengerti bagaimana Ye King Han melakukannya, ruang di atas kota Senen berfluktuasi, dan kemudian beberapa sosok muncul satu demi satu. Ye King Han, siapa Yan Ran? King San? Izinkan aku bertanya, siapa dia? Di mana dia? Sentu Wuxi dan Ratu Salju muncul bersama, dan Sentu Uya duduk di Istana Keabadian. Setelah dia tersedot ke dalam Istana Keabadian, dia segera meminta Ratu Salju untuk berteleportasi dengan kecepatan tercepat. Dalam perjalanan, saya mendengar Ye King Han muncul, dan saya menjadi lebih cemas saat ini, saya tidak melihat siapapun ketika saya datang, jadi saya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan marah. Lari, King San berkata dengan genit, Ye King Han menyelamatkan Yan Ran, mata-mata itu. Wow, penguasa malam berdarah, penguasa tersembunyi Mo Sang Huang, dan lainnya yang baru saja tiba menjadi gempar ketika mendengar kata-kata ini. Ye King Han benar-benar melarikan diri dari hidung King San dan menyelamatkan Tuan Yan Ran. Apakah King San menjadi sia-sia, atau apakah dia membiarkan segalanya tergelincir dengan sengaja, atau kekuatan Ye King Han telah mencapai tingkat tertinggi ke-9. Poin terakhir jelas tidak mungkin, dan semua Sentu Wuxi berteriak dengan marah, sampah. Begitu kata-kata itu keluar, ekspresi King San dan yang lainnya berubah, kekuatan tingkat 9 King San berada di puncak, bahkan Sen Tuk Siong tidak berani mengatakan ini. King San menjadi marah dan hendak melancarkan serangan, tetapi sedikit fluktuasi tiba-tiba di udara menarik perhatian semua orang. Kemudian semua orang terkejut, memandang ke langit dengan tidak percaya, melihat sosok merah menyala semakin dekat dan dekat dengan semua orang. Ye King Han sebenarnya kembali lagi. Dia benar-benar kembali secara terbuka dan terbuka. Pikiran pertama semua orang adalah Ye King Han gila. Tapi ekspresi King San berubah drastis, dia ingat apa yang Ye King Han katakan tadi. Sen Tuk Siong tidak ada di alam dewa. Siapa di alam dewa yang bisa bertarung denganku? Ketika King San memikirkan tentang hal aneh yang baru saja terjadi pada Ye King Han, perasaan krisis yang kuat muncul di hatinya, sebuah pemikiran yang tidak dapat dijelaskan muncul di benaknya, segera pergi dari sini, jika tidak dia akan mati, dan semua orang yang hadir, akan mati. Kamu King Han, bunuh dia. Sen Tuk Siong belum pernah melihat Ye King Han, tapi dia telah melihat potretnya, dan dapat mendengar tentang pria ini kemanapun dia pergi. Pria ini bukan hanya jenius nomor satu di alam dewa, tetapi dia juga memiliki pertikaian darah yang tidak dapat diselesaikan dengan keluarga Sen Tuk. Meskipun Sen Tuk Siong dibunuh oleh Ye King Han, Sen Tuk Siong sebenarnya diam-diam berterima kasih kepada Ye King Han untuk ini. Tetapi jika dia bisa membunuh Ye King Han saat ini, Sen Tuk Siong akan benar-benar mengubah kesannya terhadapnya, dan dia akan sangat-sangat gembira saat ini, teriak. Hanya saja gunung hijau tidak bergerak, ratu es dan salju tidak bergerak, raja kiamat Mosang Huang dan raja dunia tersembunyi tidak bergerak. Sebaliknya, yang ada hanyalah Blood Night Lord, yang dengan ganas melesat tinggi ke langit. Terakhir kali dia terluka para akibat gerakan Ye King Han, dia kehilangan muka dan tidak bisa mengangkat kepalanya. Sekarang Anda memiliki kesempatan seperti itu, mengapa tidak mendapatkan kembali wajah ini? Ketika King Siong melihat Lord Blood Night bergegas ke depan, dia mengertakkan gigi dan bergegas ke depan juga. Akhirnya, ratu salju dan raja tersembunyi Mosang Huang saling memandang dan terbang tak berdaya ke langit, tapi kecepatannya jelas agak lambat. Sen Tuk Siong kemudian terbang, namun tubuhnya berada di belakang ratu salju King Siong, ia tidak ingin menjadi seperti Sen Tuk Siong yang dibunuh oleh Ye King Han. Ye King Han menderita kematian. Setelah Blood Night Lord bergegas keluar, dia sangat ketakutan sehingga tidak ada yang bergerak sehingga dia hampir berbalik dan melarikan diri. Pada saat ini, semua orang melindungi tubuh mereka dengan kekuatan asal mereka, dan kekuatan ruang terkondensasi, mau tidak mau mereka merasa lebih percaya diri dan mulai minum. Kapak besar di tangannya berubah menjadi bayangan, menari di udara, dan kemudian bola api besar tiba-tiba muncul di udara, membakar udara, seperti komet yang menabrak Ye King Han. King Siong tidak mau menyerah, dan sekali lagi memadatkan hantu makhluk asing itu, mengaum, dan melesat menuju Ye King Han. Ratu S dan Salju dan Raja Tersembunyi Mo Sanghuang juga mengumpulkan berbagai serangan, terutama makhluk asing mirip burung yang dibentuk oleh Ratu S dan Salju. Saat makhluk asing ini muncul, seluruh ruang di dekatnya tiba-tiba membeku, dan suhu meningkat tajam. Suhunya turun beberapa ratus derajat dan udara membeku. Hanya saja mereka bertiga tidak menyerang, mereka hanya duduk diam. Apakah kamu seorang pecundang? Ye King Han berdiri dengan bangga di langit, dengan dingin menatap penguasa malam berdarah, dan niat membunuh yang dingin menyelimuti semua orang. Cahaya aneh melintas di matanya, ilusi jiwa diaktifkan, dan kemudian hati vulkan menyala kembali, dan tubuhnya menghilang di tempatnya. Apa? King Siong tidak memberi tahu semua orang tentang serangannya terhadap Ye King Han dan kemampuan Ye King Han untuk berteleportasi di bawah guncangan luar angkasa. Pada saat ini, semua orang terkejut melihat sosok Ye King Han menghilang tiba-tiba. Yang lebih menakutkan semua orang adalah pemandangan di depan mereka mulai berubah, area sekitarnya menjadi putih, kota Sinen di bawah menghilang, dan Ye King Han benar-benar menghilang. Deteksi kesadaran ilahi mereka hanya beberapa ratus mil jauhnya, dan bahkan deteksi kota Sinen agak kabur. Blood Night Lord sangat ketakutan sehingga dia buru-buru berhenti dan berjaga, kesadarannya menyebar dengan liar ke segala arah, dan semua kekuatan aslinya melonjak keluar dari tubuhnya dan mengelilinginya. Mo Sang Huang dan Raja tersembunyi belum melancarkan serangan mereka, dan mereka diam-diam bahagia saat ini, mengumpulkan kekuatan luar angkasa. Tapi dia tidak tahu apakah Ye King Han akan merindukan perasaan lamanya dan menyerangnya, jadi dia merasa tidak nyaman saat ini. Apa-apaan ini, tujuh jiwa dan enam jiwa sentu waksi begitu ketakutan hingga separuhnya terjatuh, dan mereka dengan cepat mencondongkan tubuh ke arah King Shan, mereka tidak merasa lega sampai mereka berdiri di belakang King Shan. Ratu Salju dan King Shan merasa ngeri, tetapi jiwa mereka terguncang dan mereka menemukan bahwa kabut putih di depan mereka berangsur-angsur memudar. Sekarang saya tahu bahwa benda ini hanya berguna untuk bawahan kelas sembilan, dan berdampak kecil pada mereka, yang membuat saya merasa lega. Tuan Wuxi, segera teleport kembali ke istana keabadian. Metode Ye Kinghan terlalu aneh, aku khawatir aku tidak bisa melindungimu. Pada saat itu, King Shan segera mengirimkan pesan ke Sentu Wuxi dan melarikan diri ke kejauhan. Sebaliknya, Ratu S tidak bergerak dan tetap bertahan di tempatnya. Mo Sang Huang, Raja Tersembunyi dan Ratu S dan Salju semuanya mengetahui karakter Ye Kinghan dengan sangat baik. Meskipun mereka dan Ye Kinghan bukan teman saat ini, mereka juga bukan musuh. Ye Kinghan tidak boleh menyerang mereka. Tentu saja pada saat ini, mereka bertiga tidak akan dengan bodohnya memilih untuk mengambil tindakan dengan Ye Kinghan. Bahkan sejak awal, mereka bertiga tidak berniat untuk benar-benar mengambil tindakan. King Shan, aku tidak bisa berteleportasi. Aku hanya punya satu jimat teleportasi giyok. Aku baru saja menggunakannya. King Shan bawa aku bersamamu. Kecepatan King Shan sangat cepat, dan dia bisa melarikan diri ribuan mil jauhnya hanya dalam satu detik. Namun, ketika dia mendengar transmisi suara Sentu Wuxi, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara, dan dia berbalik dan melihat ke belakang dengan frustrasi, dengan ekspresi suram di wajahnya. Pada saat ini, Sentu Wuxi sedang berlari ke arah. Dia berlari dengan linglung, panik dan panik. Paman Asteris, kenapa kamu tidak menemukan ratu salju? Aku tidak bisa melindungi diriku sendiri saat ini, jadi aku masih harus melindungimu. King Shan mengutuk secara diam-diam, dan ketika dia ragu apakah akan melarikan diri sendiri atau membawa Sentu Wuxi bersamanya, matanya tiba-tiba menyusut karena dia melihat sosok Ye King Han tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian 10 tombak perak di tubuhnya, itu menari-nari liar di udara, dan akhirnya berubah menjadi 10 naga perak, menembaki dia dari segala arah. Berdiri di tempatmu sekarang dan jangan bergerak. King Shan mengirim pesan dan tidak lagi peduli dengan hidup atau mati Sentu Wuxi. Seekor binatang aneh bertubuh singa dan rusak mengaum. Meskipun metode Ye King Han hari ini aneh, itu membuatnya merasa marah di dalam hati. Tapi King Shan tidak percaya di dalam hatinya bahwa Ye King Han telah mencapai kekuatan tertinggi tingkat ke-9. Terutama ketika tombak pembunuh dewa Ye King Han keluar, dia dapat dengan mudah merasakan bahwa kekuatan serangan Ye King Han sebenarnya hanya milik pemain level 9, dan dia langsung terkejut. Sungguh, makhluk asing besar berkepala singa dan berbadan rusak bertabrakan dengan dua tombak pembunuh dewa. Rasanya seperti binatang baja raksasa bertabrakan dengan tongkat kayu. Kedua tombak pembunuh dewa itu langsung roboh. Kemudian makhluk asing mengepung tubuh King Shan dan mengalahkan masing-masing tombak pembunuh dewa. Hanya saja cahaya di tubuhnya agak redup. Permata berbentuk berlian merah di helmnya akan menyala setiap kali dia berteleportasi. Mungkinkah, kemampuan pertahanan dan teleportasinya yang menakutkan disebabkan oleh armor ini? Mungkinkah ini adalah harta karun spiritual tertinggi yang legendaris? Pikiran King Shan berjalan liar, Ye Kinghan telah berlatih kurang dari 10.000 tahun. Tidak peduli betapa berbakatnya orang lain, itu sudah menjadi masalah besar jika mereka bisa menembus kaisar ilahi. Bahkan jika Ye Kinghan cukup beruntung untuk menyadari keabadian ruang dan mencapai tingkat ke-9, kekuatannya tidak akan meningkat begitu cepat. Dia memikirkan harta spiritual tertinggi yang legendaris dari zaman kuno, dan matanya tiba-tiba berbinar. Kecuali harta karun spiritual tertinggi, dia tidak percaya bahwa baju besi manapun bisa memiliki kemampuan yang menantang surga. Hatiku sangat panas saat ini. Bagaimana dengan harta karun spiritual tertinggi? Baik tidaknya suatu harta tergantung siapa yang menggunakannya, bukan. Kekuatan tingkat ke-9 Ye Kinghan seperti anak kecil yang memegang pedang tiada taraf, tapi sekarang pedang itu menghadapnya sebagai orang dewasa. Ye Kinghan tidak bisa membunuhnya, dan dia belum bisa membunuhnya. Tapi, jika dia menyerang beberapa kali lagi, bahkan jika dia memiliki harta karun spiritual tertinggi, dapatkah tubuhnya menahannya? Bisakah jiwanya menahannya? Harta karun spiritual tertinggi adalah milikku. Kingshan menemukan kunci dari masalah ini hanya dalam sekejap, dia mengalahkan 10 tombak Ye Kinghan dan mengendalikan binatang berkepala singa dan bertubuh rusa itu untuk mengaum ke arah Ye Kinghan. Bahkan jika seorang anak mempunyai pedang yang dapat memotong besi seperti tanah liat, berapa lama dia dapat menggunakan pedang tersebut. Sempoa Kingshan sangat bagus, tapi Ye Kinghan melihat semua perubahan dalam ekspresinya. Sambil mencibir, Ye Kinghan dan binatang aneh lainnya menyerangnya, segera berteleportasi, lalu mengayunkan 10 tombak-tombak pembunuh dewa dan terus menembak ke arah Kingshan. Adapun Ratu Gunung Es, Sen Tu Wuxi dan lainnya, dia bahkan tidak melihat mereka, Sen Tu Xiong tidak berada di alam dewa, dan tidak ada seorang pun di alam dewa ini yang bisa membunuhnya. Selama Kingshan meninggal, bisakah Sen Tu Wuxi terbang ke langit? Lihat berapa kali kamu bisa berteleportasi. Dengan kekuatanmu, harta karun spiritual tertinggi tidak bisa menahan teror dalam waktu lama, kan? Ye Kinghan menyerang lagi, dan Kingshan tidak marah tetapi senang. Pada saat ini, dia yakin Ye Kinghan tidak dapat menyakitinya. Dia hanya berharap dia tidak melarikan diri. Dia bisa menunggu sampai Ye Kinghan kehabisan kekuatan mentalnya karena menggunakan harta karun spiritual tertinggi terlalu lama. Bagaimana cara menghancurkan lautan jiwa kristal ilahi dalam satu gerakan dan memenangkan harta spiritual tertinggi? Tentu saja, Ye Kinghan tidak takut Vulkan Armor akan habis jika digunakan terlalu banyak, bahkan Vulkan Armor tidak menghabiskan energi mental. Setelah Vulkan Armor diaktifkan dan digunakan, hanya ada batasan waktu, tetapi waktu, dapat digunakan selama tiga bulan sekaligus, dan energinya akan habis pada saat itu. Setelah itu, Vulkan Armor akan secara otomatis menyerap vitalitas langit dan bumi untuk mengisi kembali energi di dalamnya. Setelah pengisian selesai, dapat terus digunakan. Oleh karena itu, Ye Kinghan tidak khawatir sama sekali, setiap kali dia menyerang, dia hanya memusatkan dua pertiga dari kekuatan luar angkasa, tetapi memaksa Kingshan untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatannya. Ledakan, binatang aneh berkepala singa dan berbadan rusak bertabrakan dengan tombak pembunuh dewa Ye Kinghan lagi dan lagi, membuat suara keras yang mengguncang langit dan bumi, gelombang kejut berubah menjadi riak dan menyebar ke segala arah. Orang-orang di bawah terus-menerus takjub dan berteriak. Ada semakin banyak prajurit di kota Senen, dan susunan teleportasi masih bersinar, terus-menerus memindahkan yang kuat dari alam dewa. Semua orang mengagumi pertarungan langka dan belum pernah terjadi sebelumnya ini, tidak hanya untuk menyaksikan kesenangannya, tetapi juga untuk melihat apakah mereka dapat belajar sesuatu dari pertarungan antara para ahli top. Tapi yang tidak mereka mengerti adalah, mengapa begitu banyak ahli kelas sembilan berdiri di sana menonton pertunjukan. Hanya Tuan Kingshan dan Ye Kinghan yang legendaris yang bertarung di sana. Dan bukankah dikatakan bahwa kekuatan Tuan Kingshan adalah yang kedua setelah Tuan Bintang Sen Tuxiong? Mengapa keduanya tampak serasi? Ye Kinghan baru berlatih kurang dari 10.000 tahun, tapi dia benar-benar bisa mencapai puncak tingkat ke sembilan. Hampir selesai, Ye Kinghan tersenyum dingin, berteleportasi lagi, berpura-pura mengubah ekspresi, bergoyang, dan kemudian segera memadatkan 10 tombak pembunuh dewa. Dua dari mereka menembak ke arah Sentu Wuxi di kejauhan, tujuh tembakan ke arah Kingshan, dan satu tembakan ke arah Blood Knight Lord. Huff, kamu masih ingin menyakiti seseorang di depanku. Kingshan mengalahkan tiga serangan Ye Kinghan berturut-turut, dan kepercayaan dirinya meningkat pesat. Pada saat ini, dia melihat wajah Ye Kinghan berubah dan tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia langsung sangat gembira. Dia dengan cepat memadatkan binatang aneh itu lagi, pertama-tama mengalahkan tujuh tombak yang ditembakkan ke arahnya, dan kemudian melesat ke arah dua tombak Sentu Wuxi. Sedangkan untuk Blood Knight Lord, dia tidak mempedulikannya, bahkan jika Blood Knight Lord lemah, dia bisa melawan tombak pembunuh dewa, bukan? Hanya, tiba-tiba, tombak itu benar-benar berbalik dan bukannya menusuk Blood Knight Lord, tombak itu malah berputar di udara, seolah-olah mengetahui bahwa satu tembakan tidak dapat membunuh Blood Knight Lord, ia menembak ke arah Kingshan. Mendengus, Kingshan mengalahkan tombak pembunuh dewa milik Ye Kinghan yang tak terhitung jumlahnya, tentu saja, dia tahu bahwa tombak pembunuh dewa ini tidak terlalu kuat. Bahkan jika dia memukul dirinya sendiri dengan satu tembakan, dia hanya akan menderita beberapa luka paling banyak. Pada saat ini, makhluk asing yang dipadatkan oleh kekuatan luar angkasanya telah mencegat dua tombak pembunuh dewa yang menyerang Sentu Wuxi. Pada saat ini, dia hanya bisa melawan. Ledakan, binatang aneh berkepala singa dan berbadan rusak dengan mudah menghancurkan kedua tombak yang menyerang Sentu Wuxi, permukaan tubuh Kingshan dikelilingi oleh kekuatan aslinya, dan dia bersiap untuk menahan tombak terakhir tanpa rasa takut. Memanggil. Tetapi pada saat ini, jiwa Kingshan tiba-tiba bergetar, dan miliaran benang jiwa emas di benaknya menembus dengan gila-gilaan kelautan jiwanya. Meskipun jiwa Kingshan terkejut, dia tidak takut sama sekali, malah dia mencibir di dalam hatinya, berpikir bahwa Ye Kinghan mungkin telah mengungkapkan rencananya saat ini. Tertawa. Detik berikutnya, seluruh tubuh Kingshan bergetar, dan tombak pembunuh dewa yang tampaknya lemah akhirnya mengenai kekuatan asli di luar tubuhnya. Tidak ada dampak kekerasan seperti yang dibayangkan, melainkan. Tombak pembunuh dewa sebenarnya mulai berputar dengan ganas, dan kemudian benar-benar mendorong kekuatan asli di permukaan Kingshan untuk mengikutinya, dengan mudah menembus kekuatan asli di tubuhnya, dan akhirnya mengenai tubuhnya, kristal sucinya meledak. Kalau begitu, tidak ada lagi. Mata hijau seperti lonceng tembaga terbuka lebar, sudut mulutnya masih mengejek, dan tubuhnya jatuh ke bawah dengan lemah. Ledakan. Di bawah tatapan ngeri puluhan juta prajurit, mayat Kingshan berjatuhan di alun-alun kota Senen tanpa menimbulkan sedikitpun debu. Matanya masih melotot, menatap ke langit, seolah dia masih tidak percaya. Dia mati seperti ini. Jumlah prajurit di kota Senen telah mencapai 30 hingga 40 juta, tetapi pada saat ini, mereka semua menatap alun-alun dengan mata terbuka lebar, separuh tubuh mereka tenggelam ke perbukitan hijau di tanah, dan terjadi keheningan. Hanya ada sedikit suara dari susunan teleportasi yang terus menyala, membuat situasi di lapangan terlihat sangat aneh. Dia benar-benar membunuh Kingshan. Dia telah berlatih kurang dari 10 ribu tahun, tapi dia mampu membunuh ahli puncak tingkat 9 secara langsung. Dia memang jenius nomor satu di alam dewa. Wajah cantik ratu es dan salju, yang dingin dan beku, tiba-tiba menunjukkan dua kilatan merah cerah pada saat ini, mulutnya sedikit terbuka, dan ekspresi herannya, serasi dengan wajah cantiknya, sangat menyentuh. Orang-orang lainnya masih berada dalam alam ilusi jiwa saat ini, tetapi samar-samar mereka dapat mendeteksi kota rahmat ilahi di bawah. Yang paling penting adalah, pertempuran berhenti, aura Kingshan menghilang, tapi aura Ye Kinghan masih samar-samar. Ekspresi semua orang berubah drastis, terutama Blood Night Lord dan Sentu Wuxi, seluruh tubuh mereka gemetar, dan perasaan putus asa melonjak ke dalam hati mereka. Yan Ran, aku membalaskan dendam bangsamu. Suara dingin terdengar, tidak nyaring, tapi terdengar di telinga orang kuat di udara dan puluhan juta prajurit di bawah. Sentu Wuxi dan Blood Night Lord gemetar lebih hebat lagi, dan mereka tiba-tiba menembak kedua arah, melarikan diri seperti orang gila. Suye Ye, jika kamu berani berlari setengah langkah saja, aku akan membantai seluruh kotamu. Suara yang lebih dingin terdengar dari sebelumnya, dan tubuh Blood Night Lord yang berlari tiba-tiba berdiri, seolah tidak bergerak. Suara ini tiba-tiba membuatnya mengerti sesuatu. Tanpa sentuk Siong, dia akan mati kemanapun dia melarikan diri, dan itu akan membahayakan anggota klannya. Tertawa, hanya butuh setengah detik bagi Blood Night Lord untuk segera mengetahuinya. Dia berlutut di udara, dia tiba-tiba berlutut, dia terus membungku dengan ekspresi pahit di wajahnya dan melolong keras, Ye King Han, Tuan Ye, tolong selamatkan hidupku. Tanda seru, Ye King Han, kamu berani membunuhku. Aku akan membiarkan kakekmu dan semua kerabatmu mati tanpa tubuh mereka utuh. Sentu Wuxi berhenti berlari dan berdiri di sana sambil mengaum, tampak ganas dan menakutkan, seperti binatang yang terluka. Tertawa, yang menjawabnya adalah sepuluh tombak pembunuh dewa yang seperti hantu. Momentum menakutkan dan niat membunuh di tombak tersebut membuat Sentu Wuxi tidak lagi percaya diri. Dia memegangi kepalanya dan berteriak di udara, Ye King Han, jangan lakukan itu. Bunuh aku, selama kamu tidak membunuhku, kamu bisa mengatakan apa saja. Ledakan, sembilan tembakan tombak pembunuh dewa ditarik kembali, dan tembakan terakhir menghantam Sentu Wuxi dengan keras, seketika menjatuhkan tubuhnya seperti bola, darah mengalir deras, anggota tubuhnya terkulai lemah, dan organ dalam serta tulangnya hancur. Detik berikutnya, sosok Ye King Han berteleportasi dan muncul di tengah-tengah tempat Sentu Wuxi terlempar. Dia mengangkat kaki panjangnya tinggi-tinggi dan berubah menjadi bayangan. Dia memblokir pinggang Sentu Wuxi dan memukul Sentu Wuxi dengan keras lagi. Sentu Wuxi berubah menjadi bola lagi dan menghantam kota Xenen di bawah. Ledakan, di sebelah tubuh King Shan, lubang dalam lainnya muncul, Sentu Wuxi berlumuran darah dan daging, sebagian besar tubuhnya jatuh ke dalam lubang, dia hanya bisa menarik nafas tetapi tidak bisa mengeluarkan nafas, dia sudah setengah mati. Memanggil, sosok Ye King Han berteleportasi ke bawah lagi, menakuti para prajurit di dekatnya agar segera mundur. Kemudian Ye King Han setengah berlutut di samping Sentu Wuxi, dan cincin jiwa di tangannya menyala, membantu Sentu Wuxi menyembuhkan luka-lukanya. Kemudian ketika Sentu Wuxi terbangun dan menatapnya dengan heran, sebuah tinju besar menghantam dadanya dengan keras, membuat lubang berdarah di dadanya. Cincin jiwa terus menyala, dan kemudian ada pukulan lagi. Terus obati, terus hancurkan. Aduh, aduh, darah berceceran di tanah, mewarnai wajah halus Sentu Wuxi dan Ye King Han menjadi merah. Ada keheningan mematikan di kota Xenen, kecuali suara gemeretak gigi banyak orang. Rumornya memang benar, Ye King Han ini memang iblis humanoid. Sangat kejam, sangat kejam. Semua orang menyaksikan, Ye King Han, yang setengah berlutut di alun-alun, mengangkat Sentu Wuxi dan merawatnya lagi dan lagi, lalu membantingnya ke tanah lagi dan lagi. Dia merasa seluruh tubuhnya dipenuhi rasa dingin dari dari kepala hingga ujung kaki. Setelah beberapa saat, Ye King Han akhirnya berhenti bergerak dan mengangkat Sentu Wuxi yang berlumuran darah, lalu mengulurkan tangannya untuk menyeka darah di wajahnya, menyeringai pada Sentu Wuxi, dan berkata dengan senyum tipis, Sayangku, anggota klan, kurang satu orang. Aku akan membuat hidupmu lebih menyakitkan daripada kematianmu. Dasar bajingan, aku sendiri akan takut jika menggunakan metodeku. Apakah kamu mengerti? Tubuh Sentu Wuxi mengejang, dan wajah tampannya berubah bentuk sepenuhnya, otot-otot di wajahnya gemetar, dan ada rasa sakit yang merobek di sekujur tubuhnya. Namun saat ini, rasa sakit itu sudah mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan sakitnya lagi. Dia berusaha keras untuk membuka kelopak matanya yang berlumuran darah dan menatap wajah Ye King Han yang sedikit galak. Jiwanya bergetar. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kejam di dunia ini? Sentu Wuxi yang dibesarkan di istana keabadian sejak kecil dan tidak pernah mengalami penghinaan apapun, dapat dengan mudah membayangkan ketahanan mentalnya, ia hampir pingsan saat ini. Yong menggunakan seluruh kekuatannya, mengangguk berulang kali, membuka mulutnya dengan paksa, dan berkata dengan lemah, berhenti berkelahi, aku, aku akan membantumu menyelamatkan orang, tolong berhenti berkelahi, aku, akan mati. Ye King Han mengangguk, agak puas, dan kemudian di bawah tatapan ngeri Sentu Wuxi, dia meninju Sentu Wuxi lagi dan membantingnya ke tanah. Kali ini, hanya sepasang kaki yang terbentur ke tanah gemetar. Mendesis, terdengar suara terengah-engah, ketika Ye King Han berdiri dan menatap semua orang, semua orang buru-buru mundur. Beberapa orang bahkan pingsan di tanah karena ketakutan, karena mereka tidak tahan dengan tatapan mematikan di mata Ye King Han. Akhirnya, Ye King Han mengalihkan pandangannya ke penguasa malam darah di langit, dan suara Sen Leng tanpa emosi terdengar lagi, Su Wei Ye, turun. Memanggil, Blood Night Lord merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya, tapi dia tidak memikirkannya terlalu lama, dan segera terbang ke bawah dengan cepat, lalu berlutut di tanah dengan satu lutut, wajahnya memerah dan memohon dengan suara rendah, Tuanku, aku dibutakan oleh darah iblis sebelum malam, tolong Tuan. Banya, tolong selamatkan aku sekali, aku janji. Semua orang di kota kembali berduka, dan beberapa orang terlihat berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi ini pertama kalinya saya melihat Dewa Perang Kelas Sembilan, makhluk tertinggi dari Raja Daratan, berlutut dan memohon belas kasihan. Tapi coba pikirkan, Blood Night Lord tidak meminta belas kasihan mengingat kebencian antara dia dan Ye King Han, dan tingkat keganasan dan kekejaman Ye King Han, wajar jika menghancurkannya sampai mati. Mana yang lebih penting, wajah atau nyawa? Ketika seseorang dihadapkan pada suatu pilihan, karakter orang tersebut paling tercermin, tentunya, karakter Blood Night Lord tidak terlalu kuat. Ye King Han, jangan membunuh, tinggalkan api untuk alam dewa, jika tidak, alam dewa akan dikalahkan sepenuhnya dalam pertempuran pesawat berikutnya. Ye King Han belum berbicara, tapi saat ini, suara dingin terdengar di telinganya. Ye King Han melirik ratu es dan salju di langit, dan akhirnya tidak berkata apa-apa, dia berbalik dan menyebut Sen Tu Wuxi, dan berteleportasi. Ye King Han pergi, dan aura pembunuh yang menyelimuti kota Senen juga menghilang. Semua orang menghela nafas lega, merasa bersemangat dan takut, dan kemudian memikirkan perselisihan antara Ye King Han dan Sen Tuk Siong, dan dunia dewa akan berada dalam kekacauan. Darah mengalir seperti sungai, dan dia menjadi cemas lagi. Ilusi jiwa di langit terangkat, Mo Sang Huang dan Blood Night Lord melihat mayat di King Shen di bawah dan merasakan banyak hal sejenak. Ye King Han tidak menyentuh mereka, yang berarti Ye King Han masih sama Ye King Han, tapi kekuatan ini, membuat mereka berdua sangat malu dan menyesal. Jika saya mengikutinya, saya tidak akan merasa frustrasi dan malu sekarang. Tidak ada ekspresi di wajah ratu es, dia berdiri tegak di langit dengan dingin, menyaksikan sosok Ye King Han berteleportasi menuju lautan bintang, dan akhirnya menghela nafas pelan. Sen Tuk Siong, pernahkah kamu mendengar tentang binatang ajaib yang disebut cacing pemakan tulang? Cacing pemakan tulang ini konon mampu melahap tulang manusia, secara perlahan dan sedikit demi sedikit. Saya belum pernah mengalami rasa sakit seperti itu. Saya pernah melihatnya dalam bentuk fisik. Jika kali ini Anda tidak dapat menyelamatkan semua orang dan kerabat saya, saya akan menaruh 10.000 cacing pemakan tulang pada Anda dan membiarkan Anda mencoba rasanya. Anda tahu saya punya jiwa menelepon dan aku tidak akan pernah membiarkanmu mati. Bisakah kamu mengerti maksudku? Di lautan bintang, Ye King Han berdiri dengan bangga di udara memegang Sen Tu Uksi. Perisai pulau tertinggi di kejauhan sekarang terbuka lebar, dan istana abadi di langit telah menghilang. Rupanya, semua orang telah menerima berita. Aku tahu, aku tahu, aku akan meminta Wuya untuk melepaskan orang, tapi, bisakah kamu berjanji untuk tidak membunuh? Sen Tu Uksi mengangguk, dengan patuh, dan kemudian bertanya dengan hati-hati, seolah-olah dia takut membuat marah Ye King Han dan meninjunya ratusan kali lagi. Ye King Han berkata dengan tenang dengan wajah tanpa ekspresi, kamu seharusnya mengenalku sebagai pribadi. Jika ayahmu tahu bagaimana menjadi orang baik, aku akan mengampuni hidupmu. Ini, kata Sen Tu Uksi dengan ragu-ragu, merasa kata-kata Ye King Han agak ambigu. Huff, aku bisa membunuh King Shan, tapi kamu tidak percaya aku bisa menghancurkan perisai pulau tertinggi. Istana abadi disempurnakan oleh Kaisar Perang. Kamu tidak tahu hubungan antara Kaisar Perang dan aku. Aku-aku akan memberimu satu kesempatan terakhir, kalau tidak. Ye King Han menggunakan tangannya untuk meraih leher Sen Tu Uksi. Dengan sedikit kekuatan, Sen Tu Uksi merasa lehernya hampir patah. Kemudian dia melihat kekuatan asli di tinjunya mulai muncul lagi, dan dia langsung ketakutan. Dia mengangguk penuh semangat seperti seekor ayam mematuk nasi. Putra Sen Tu Uksi yang tidak berguna ini sangat berbeda dari putra yang kubunuh. Ye King Han tertawa dingin dan terbang menuju pulau tertinggi dengan cepat. Sen Tu Uksi tidak berada di alam dewa, dan tidak ada seorang pun di alam dewa ini yang dapat menghentikannya. Kesadaran ilahinya begitu kuat sehingga dia bahkan dapat secara samar-samar mendeteksi istana abadi yang tersembunyi di atas pulau tertinggi, jadi dia menyimpulkan bahwa Sen Tu Uksi tidak akan bersembunyi di alam dewa. Jika tidak, dia akan muncul sejak lama, dan Yan Ran tidak akan berbohong. Dia, Tuan, tunggu, saya akan mengirim pesan ke Uya. Terbang di atas pulau tertinggi, Sen Tu Uksi segera mulai mengirim pesan, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi pahit, dan dia menatap Ye King Han dengan penuh semangat dan berkata, Uya. Uya, tidak ada balasan. Mendengus. Ye King Han mendengus dingin, dan perlahan mengangkat tangannya. Kekuatan ruang di sekitarnya melonjak ke arahnya seperti air pasang. Sebuah telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian tiba-tiba menamparkan kekosongan di depannya. Berdengung. Telapak tangan besar melayang ke kejauhan, tapi saat telapak tangan itu lewat, ruang itu berguncang lapis demi lapis, berubah menjadi riak dan beriak, lalu sebuah istana megah dengan cahaya kemasan berkilauan perlahan muncul, bersembunyi di keabadian ruang paralel, istana terguncang. Kirim pesan ke Sen Tu Uya. Jika kamu tidak menyerah, aku harus menghancurkan istana abadi dengan paksa. Meskipun batasan istana abadi sangat kuat, aku dapat memberitahumu dengan jelas bahwa aku adalah keturunan Kaisar Perang. Saya harap Anda mau mendengarkan istana Kaisar Perang. Seperti yang Anda katakan, itu ada di tangan saya sekarang. Sen Tu Ukshi agak mempercayai kata-kata Ye King Han, karena mereka tahu sedikit tentang Kaisar Perang. Sen Tu Xiong adalah murid Kaisar Perang. Dia mengetahui hal ini dengan sangat baik. Lembah Feng Shen adalah kuburan Kaisar Perang. Dia juga mengetahui hal ini. Karena Ye King Han bisa keluar dari lembah Feng Shen saat itu, jika tidak ada apa-apa hubungannya dengan Kaisar Perang, ini tidak ada yang percaya. Untuk beberapa orang biasa, mengorbankan istana abadi dan nyawa diri sendiri dan Uya. Sen Tu Ukshi tidak perlu mempertimbangkan pilihan ini, jadi dia lebih sering memanggil orang. Setelah beberapa saat, panggilan dari Sen Tu Uya akhirnya datang, dengan syarat, lepaskan Sen Tu Ukshi, dan dia akan melepaskannya. Biarkan orang itu pergi dulu, dan kamu bisa mengatakan apa saja. Jika kamu tidak melepaskan orang itu, kamu akan menanggung akibatnya. Ye King Han menolak untuk menyerah, dan akibatnya, komunikasi Sen Tu Uya terputus lagi, Sen Tu Uya sangat marah hingga dia hampir mengutuk, tetapi Sen Tu Uya bodoh dan keras kepala, dan tidak ada yang bisa dia lakukan. Aku tidak akan menitikan air mata sampai aku melihat peti mati itu. Ye King Han dengan dingin berteriak, dan sepuluh tombak di sampingnya meraung, menusuk ke arah istana abadi. Ledakan, ketika tombak pembunuh dewa menyentuh istana keabadian, ia berputar dengan ganas, kecepatan dan kekuatannya mencapai batasnya, dan tiba-tiba bertabrakan dengan istana keabadian, istana keabadian tiba-tiba menyala dengan cahaya kemasan yang mencapai ke langit, memancar jauh dan luas. Kemudian seluruh istana bergetar hebat dan terlempar ratusan ribu mil jauhnya, dan cahaya di atasnya juga meredup. Aku sudah mengirimimu pesan, apakah kamu percaya bahwa setelah 30 serangan, aku melanggar batasan istana abadi. Setelah mengambil tindakan, Ye King Han tidak terus menyerang, juga tidak mengejarnya, dia hanya berkata kepada Sen Tu Uksih dengan dingin. Tapi dia merasa sedikit tidak nyaman di hatinya. Faktanya, dia tidak yakin akan melanggar batasan istana abadi. Jika sisa jiwa kaisar perang membantunya saat ini, itu masih mungkin. Satu-satunya pilihan adalah menipu dan Sen Tu Uksih. Ketika Sen Tu Uksih melihat bahwa pukulan biasa Ye King Han telah benar-benar menghancurkan istana abadi begitu jauh, dan bahwa King Shan telah mati di tangannya, tentu saja dia sepenuhnya mempercayainya, dan segera mulai mengirimkan pesan lagi. Jelas Sen Tu Uya juga ketakutan, setelah beberapa saat, cahaya istana abadi benar-benar bergetar, dan kemudian puluhan prajurit diteleportasi. Xiao Han Zi, itu Xiao Han Zi. Haha, Patriark, Xiao Han Zi lah yang ada di sini untuk menyelamatkan kita. Ye Tianlong, Ye King Niu dan yang lainnya berada di istana abadi dan tidak tahu apa yang terjadi di luar. Tiba-tiba, dia merasa pemandangan di depannya berubah, dan dia benar-benar dikirim, Ye King Niu meliriknya dengan tatapan kosong, dan ketika dia melihat Ye King Han di pulau tertinggi, dia segera melotot dan meraung. Semangat Ye King Han terguncang, dan untuk pertama kalinya setelah tiba di alam dewa, dia menunjukkan senyuman bahagia, dia memamerkan tubuhnya, berteleportasi, dan segera membawa semua orang ke istana Kaisar Perang. Setelah itu, dengan ekspresi heran Sentu Wu Ji, dia menyegel kristal ilahi Sentu Wu Xi tanpa berhenti sama sekali, melemparkannya ke istana Kaisar Perang, dan segera terbang menuju benua malam darah. Begitu Ye King Han pergi, puluhan juta prajurit di pulau tertinggi menghela nafas lega. Awalnya, saya menerima berita bahwa Ye King Han telah membunuh King Shan dan sekarang berteleportasi menuju pulau tertinggi. Semua orang ketakutan. Ketika Sen Tuk Xiong mengirim orang untuk membantai kota di benua Yanlong, semua orang tahu langkah kaki mereka, dan mereka mengira Ye King Han juga akan membantai seluruh pulau tertinggi. Di benua malam darah, ada rawa naga beracun, yang merupakan jadi ketiga di alam dewa. Ye King Han dengan cepat berjalan melewati rawa, mengikuti rute yang diambil penyihir terakhir kali, dan dengan mudah memasuki gua. Di salah satu cabang gua, seorang wanita cantik sedang duduk di dalam, membaca buku dengan tenang, tiba-tiba dia mengangkat alisnya dan menjadi gugup. Sesaat kemudian, dia terbang keluar dengan ekstasi, terbang langsung ke tubuh yang lemah, dan memeluknya erat. Xiao Han Zi, Xiao Han Zi, kamu akhirnya keluar. Kamu membuatku khawatir setengah mati. Penyihir itu mengangkat kepalanya dan menatap Ye King Han dengan mata penuh kasih sayang, ada kilau samar di matanya, dan wajahnya tampak marah sekaligus bahagia, sangat cantik. Enchantress, kita akan membicarakan hal ini nanti. Tinggalkan alam dewa dulu, pergilah ke istana Kaisar Perang. Ye King Han dengan lembut membelai rambut Enchantress, mencium keningnya dengan lembut, membawa wanita yang telah berada di sini selama ribuan tahun ke istana Kaisar Perang, dan kemudian terbang keluar dari rawa naga racun langsung ke langit. Pergi ke tak berujung ruang kosong. Di luar kehampaan tak berujung, pagoda sembilan lantai terbang perlahan di dekatnya. Setelah melihat Ye King Han keluar, ia segera melesat seperti roket. Setelah menarik Ye King Han masuk, ia berubah menjadi bintang jatuh dan menuju ke posisi Yan Long, arah wajah menjauh. Tiga kakek, paman ketiga, leluhur, tetua. Ye King Han telah membuatmu menderita, dan juga menyebabkan kematian jutaan anak cangceng. Ye King Han malu padamu. Di pavilion Kaisar Jiwa, Ye King Han melemparkan sentu wuxi, yang disegel dengan kristal ilahi, ke lantai pertama. Kemudian Ye Tianlong, enchantress, dan lainnya diteleportasi dari istana Kaisar Perang ke pavilion Kaisar Jiwa. Tiba-tiba, mereka berlutut di depan Ye Tianlong, Kaisar Ye, dan lainnya, wajah mereka penuh kesedihan dan rasa malu. Pesona kembang api dan yang lainnya sangat ketakutan sehingga beberapa tetua keluarga Ye di sekitar Ye Tianlong juga berlutut. Ye Tianlong menangis, dan Ye King Wu memeluk Ye King Niu dan menangis dengan sedihnya. Semua orang memikirkan puluhan juta anak yang terbunuh di cangceng, dan mereka patah hati sejenak. Suasana di pavilion Kaisar Jiwa sangat sunyi dan menindas. Sang penyihir tidak mengerti apa yang terjadi, jadi dia dengan cepat dan diam-diam mengirim pesan ke Yan Hua untuk bertanya. Xiao Han Zi, bangun, ini bukan salahmu. Aku hanya bisa menyalahkan Sen Tuk Xiong. Kamu hanya perlu ingat untuk berlatih keras dan membalaskan dendam mereka. Setelah beberapa saat, Ye Huang dan Ye Tianlong memeluk Ye King Han. Kedua mata mereka dipenuhi dengan kebencian. Kebencian antara Ye Jia dan Sen Tuk Xiong tidak dapat diselesaikan apapun yang terjadi. Itu hanya masalah hidup dan mati. Ye Qiu, Ye Chun, berlututlah. Tiba-tiba Ye Tianlong berteriak dingin kepada kedua tetua keluarga Ye dengan suara yang galak. Kedua pria itu gemetar dan segera jatuh ke tanah dan berlutut dengan kepanikan di wajah mereka. King Miu, bunuh mereka berdua. Mata Ye Tianlong penuh kesakitan. Dia berbalik dari melihat kedua orang itu dan berteriak dingin pada Ye King Miu. Um, Ye King Han dan semua orang merasa bingung. Melihat Ye King Miu meledak dengan niat membunuh, mereka hendak mengambil tindakan. Namun, keduanya pucat dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Mereka hanya menatap Ye Qiang dengan menyedihkan, seolah berharap bahwa Ye King Miu akan menjadi perantara bagi mereka berdua. Kedua orang ini adalah cucu Ye Qiang, yang memurnikan kristal ilahi menjadi dewa. Del, Ye King Han berbicara dan menatap Ye Tianlong dengan beberapa keraguan. Tanpa diduga, Ye Qiang di sampingnya, tanpa menunggu Ye Tianlong menjelaskan, mengeluarkan tangannya dengan kekuatan ilahi dan menamparkan kepalanya langsung. Keduanya membuka mata lebar-lebar karena tidak percaya jatuh ke tanah dengan keras. Xiao Han Zi, Paman ketiga, aku minta maaf padamu. Kedua binatang ini membocorkan, informasi tentang alam rahasia reinkarnasi. Ye Qiang memandang Ye King Han dengan wajah penuh rasa malu, wajahnya yang cantik dan tanpa janggut memerah, dan dia tampak sedikit malu. Hah! Tidak! Sen Tuk Xiong pergi ke kehampaan yang tak ada habisnya. Apakah dia tahu lokasi alam rahasia reinkarnasi? Wajah Ye King Han langsung menjadi pucat. Yan Ran tidak tahu banyak, dia hanya tahu bahwa Sen Tuk Xiong, Feng Yuelor dan Ying Kui membawa seratus orang bijak ke kehampaan yang tak ada habisnya, tapi dia tidak tahu kemana mereka pergi. Pada saat ini, dikombinasikan dengan berita ini, diketahui bahwa Sen Tuk Xiong kemungkinan besar mengetahui lokasi pasti dari pesawat reinkarnasi. Segera, dia meminta enchantres untuk memindahkannya ke lantai pertama pavilion kaisar jiwa. Dia buru-buru menemukan Sen Tuk Xiong, yang sedang melihat-lihat di lantai pertama pavilion kaisar jiwa. Usai ditanya, kabar tersebut langsung terkonfirmasi. Sen Tuk Xiong pergi ke pansian. Dia adalah penguasa alam dewa dan memenuhi syarat untuk mendapatkan peta arah alam dewa. Tuan Feng Yue menciptakan artefak yang mirip dengan pavilion kaisar jiwa dan sekarang menuju ke alam rahasia reinkarnasi. Begitu berita itu dikonfirmasi, ekspresi semua orang berubah drastis. Alam rahasia reinkarnasi adalah bidang menengah, dan Sen Tuk Xiong dapat dengan mudah memasukinya. Setelah Sen Tuk Xiong masuk, dia pasti tidak akan terkalahkan dengan klon Master Si. Hanya ada satu akhir, semua orang di alam rahasia reinkarnasi akan mati. Wanita Ye King Han, anak-anak, yang mulia Li Kuan, Lei Zen, Yu Fen Fei, Tetua Kota Pemakan Jiwa, dan banyak lainnya semuanya berada di alam rahasia reinkarnasi. Jika orang-orang ini mati atau ditangkap, itu akan menjadi pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya bagi kamu King Han. Li Suyer, Yan Hua, Ye King Wu, Ye King Yu dan yang lainnya semuanya gemetar ketakutan di wajah mereka. Li Suyer tanpa sadar menjerit dan memeluk Xiao Hei, hanya untuk terlempar ke tanah. Dia dilempar ke tanah, sangat cemas, aku lupa kalau Xiao Hei adalah raga jiwa. Melihat adegan ini, wajah Ye King Han menjadi lebih suram, tapi dia memaksakan dirinya untuk tenang. Dia hanya memikirkan situasi sangat berbahaya yang dihadapi Yue King Cheng, Ye Si Han, dan yang lainnya, tapi mereka tidak bisa tenang tidak peduli apa. Jangan khawatir dulu. Mo Xiao Xiao, yang diam sampai sekarang, tiba-tiba berkata. Setelah menarik perhatian semua orang, dia berkata dengan ringan, tuanku juga memperkirakan bahwa Shen Tuk Xiong akan menemukan dunia rahasia reinkarnasi. Dia mengatur beberapa batasan di sebelah pusaran luar angkasa yang memasuki rahasia dunia reinkarnasi. Pertama, mari kita bicarakan hal itu setelah kita kembali ke benua Yanlong dan melihat orang dewasa. Ye King Han dan semua orang sedikit lega. Tuan Si selalu menjadi simbol kekuatan di hati mereka, dan dia sangat banyak akal. Karena dia sudah siap, seharusnya ada harapan. Tuan, tahukah Anda bahwa kekuatan Shen Tuk Xiong saat ini telah mencapai puncak tertinggi kelas 9? Tapi kata-kata tiba-tiba yang diucapkan oleh Tuan Yanran di sudut membuat hati semua orang kembali melayang, Tuan Si, tentu saja mereka tidak tahu bahwa kekuatan Shen Tuk Xiong telah melonjak lagi. Wajah Ye King Han menjadi dingin lagi, dan semakin dia memikirkannya, dia menjadi semakin mendesak, dan dia berteriak, enchantres, pergi ke benua Yanlong secepat mungkin. Benua Yanlong masih diselimuti suasana sedih. Tanah suci Chang Cheng dibantai. Ini merupakan pukulan besar bagi benua Yanlong, dan juga membuat banyak orang di benua itu hancur. Semua orang berpikir jika Kaisar Han mereka kembali dan melihat kuburan baru di mana-mana di luar Chang Cheng, apa yang akan terjadi pada mereka. Betapa menyedihkan. Tanpa Kaisar Han, benua Yanlong pasti sudah lama hancur. Tentu saja, ini adalah berita yang sengaja disebarkan oleh guru si sebelumnya. Oleh karena itu, masyarakat benua Yanlong sangat mengagumi dan fanatisme terhadap Ye King Han. Kemudian, ketika berita tentang perbuatan Ye King Han di alam dewa muncul, orang-orang di benua Yanlong sangat bangga padanya. Oleh karena itu, semua orang sangat berharap Kaisar Han mereka akan kembali. Ye King Han akan menjadi seperti tulang punggung ketika dia ada di sana. Tapi saya harap dia tidak kembali. Mereka takut Ye King Han akan sedih dan takut dia akan berdarah. Paviliun Kaisar Jiwa akhirnya muncul di udara dan perlahan mendarat di langit di atas Chang Cheng, prajurit yang tak terhitung jumlahnya yang menunggu di luar Chang Cheng semuanya naik ke udara dan menatap Paviliun Kaisar Jiwa dengan emosi rumit di wajah mereka. Berdengung. Ketika sosok Qian yang familiar muncul di udara, semua orang gemetar, hidung mereka sakit, dan mereka merasa ingin menangis tanpa alasan. Mereka semua menatap wajah tanpa ekspresi itu, ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak ada yang keluar. Mata Ye King Han tidak tertuju pada kerumunan, tetapi melihat ke arah Chang Cheng yang telah menjadi reruntuhan, dan kuburan yang tak terhitung jumlahnya di depan Chang Cheng. Dia tidak berbicara, dan tidak ada niat membunuh di tubuhnya, wajahnya tanpa ekspresi, tetapi ada kesedihan yang mendalam di matanya. Dia perlahan terbang ke bawah, dan semua orang dengan cepat mengikutinya. Yan Hua dan yang lainnya memandang Ye King Han dengan cemas, mencoba mengirim pesan untuk menghiburnya, tetapi pada akhirnya, tidak ada suara yang dikirim, dan mereka perlahan mengikuti Ye King Han menuju ke arah. Terbang ke kuburan di bawah. Berdebar, Ye King Han berlutut di depan kuburan, menakuti orang-orang di belakangnya untuk berlutut. Ye Tianlong, Ye Huang dan yang lainnya juga berlutut. Meskipun mereka senior, orang mati adalah yang paling penting. Selain itu, banyak orang yang bukan keturunan keluarga Ye dan meninggal karena terlibat oleh Ye King Han dan lainnya. Ah, Ye King Han membungku hormat tiga kali, lalu mengangkat kepalanya dan melolong sedih, suaranya sangat kesepian dan sunyi, sangat menyakitkan, sangat marah, dan penuh niat membunuh. Suara ini tidak melewati amplitudo kekuatan ilahi, tetapi bergema di hampir setengah dari rumah dewa perang semua orang Yanlong di kota yang tak terhitung jumlahnya terkejut dan merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Tidak ada keraguan bahwa temperamen Ye King Han lebih emosional, kasih sayang adalah yang paling penting, dan dia sangat impulsif. Karena kota Yanlong dibantai saat itu, meskipun kekuatan Ye King Han sangat rendah, dia berani memimpin Kaisar Feng dan yang lainnya untuk berperang di seluruh Laut Bintang dan menyatakan perang dengan kekuatan nomor satu di alam dewa. Temperamennya terlihat dari ini. Ada jutaan keturunan keluarga Ye, keluarga super yang telah berkembang biak selama ribuan tahun, tapi sekarang hanya tersisa kurang dari seratus orang. Bisa dibayangkan kesedihan dan rasa bersalah Ye King Han, serta betapa kuatnya niat membunuh dan kebencian di hatinya. Semua orang melihat punggung Ye King Han yang tidak terlalu pemaaf dan bahunya yang sedikit gemetar, merasakan sakit yang tak dapat dijelaskan. Ye King Han menanggung kematian puluhan juta orang di punggungnya. Tepat ketika semua orang hendak memisahkan beberapa orang untuk menghibur Ye King Han, Ye King Han tiba-tiba berdiri, lalu berteleportasi dan menghilang dari tempat itu. Di hutan yang gelap, ada sebuah kastil gelap yang indah. Di atap kastil, bunga-bunga masih bersaing untuk mendapatkan keindahan, dan tandan buah anggur di teralis anggur berwarna hijau dan sangat menarik. Tuan Si kali ini tidak duduk di kursi malasnya, sebaliknya, dia berdiri di tepi atap dengan punggung menghadap teralis anggur, memandang dengan tenang kekejauhan. Memanggil, sosok Ye King Han muncul di atap, Tuan Si sedikit gemetar, dan kemudian berbalik dengan susah payah, ekspresi malu muncul di wajahnya yang tanpa ekspresi. Melihat Ye King Han, dia menggeliat mulutnya, dan akhirnya menghela nafas pelan. Berkata, Xiao Han Si, saya minta maaf. Ye King Han tersenyum pahit, menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak bisa menyalahkan Anda, Tuan. Lord Si menghela nafas lagi, dengan ekspresi agak sedih, dan berkata, selalu ada tanggung jawab. Jika aku lebih berhati-hati saat itu dan membiarkan Xiao Yu mengendalikan pavilion kaisar jiwa untuk menjemputmu, tragedi seperti itu tidak akan terjadi. Huh, itu karena kurangnya pertimbanganku. Tidak ada gunanya tidak membicarakan hal ini. Orang mati sudah mati, jadi kita harus lebih memikirkan yang hidup. Ye King Han menggelengkan kepalanya dan berkata dengan mendesak, Tuan, Sen Tuk Xiong mengetahui lokasi alam rahasia reinkarnasi. Tuan Feng Yue membantunya menyempurnakan artefak yang dapat terbang dalam kehampaan, dan dia telah menjadi penguasa alam dewa. Di saat ini kekuatannya telah mencapai, puncak tertinggi tingkat ke-9. Apa? Ekspresi guru si berubah dan dia segera bertanya, kapan dia berangkat. Ye King Han juga tampak gugup dan berkata, setidaknya tiga bulan yang lalu. Ups, sudah pasti sudah terlambat untuk pergi ke pavilion kaisar jiwa untuk menjemput orang sekarang. Sen Tuk Xiong sebenarnya telah mencapai puncak tertinggi, kelas 9. Saya khawatir batasan aslinya tidak berguna. Tidak. Saya akan pergi dan mengaturnya itu dulu. Ekspresi guru si benar-benar berubah, dan kemudian tubuhnya segera berubah dan berubah menjadi kelinci seputih salju, dengan mata tertutup dan diam sama sekali. Rupanya, klon di alam rahasia reinkarnasi sedang beraksi. Wajah Ye King Han menjadi gelap, dia berpikir sejenak, mengertakkan gigi, dan menghilang di atap. Monster, keluarkan Sen Tuk Xiong. Kembali ke Chang Cheng, Ye King Han berkata kepada Ratu Iblis dengan suara yang dalam. Mata Ratu Iblis menjadi dingin dan dia segera berteleportasi, lalu terbang bersama Sen Tuk Xiong, yang melihat sekeliling dengan bingung. Sen Tuk Xiong, Jika kamu membunuh bangsaku, aku akan menggunakan darah putramu untuk mengorbankan mereka. Suatu hari nanti, aku akan membiarkan orang yang membawa kepalamu kembali untuk menyembah mereka. Kaisar Dewa Tertinggi ada di atas dan tidak bisa melakukannya. Kamu King Han ing mati. Ye King Han meraih Sen Tuk Xiong dengan satu tangan, dan kemudian pedang ilahi tiba-tiba muncul di tangannya. Angkat tangan, turunkan pedang. Kepala orang baik menunduk, matanya terbuka lebar, dan dia menolak menutup matanya sampai mati. Yao Ji, ayo pergi. Kembang api, kamu tinggal di benua Yanlong. Beritahu Tuan Si bahwa aku akan pergi ke alam rahasia reinkarnasi dulu. Membuang mayat tanpa kepala di tangannya, Ye King Han berteleportasi menuju pavilion Kaisar Jiwa bersama penyihir sebelum semua orang bisa bereaksi. Melihat cahaya pavilion Kaisar Jiwa menjadi cerah, wajah ketiga orang di Yanhua dan Xiao Hei tiba-tiba berubah. King Han, bawa kami bersamamu. Bos, aku ikut denganmu. Ketiga kembang api terbang menuju pavilion Kaisar Jiwa, dan Xiao Hei berubah menjadi hembusan angin, langsung menutupi pavilion Kaisar Jiwa. Saya tidak akan mati, saya hanya akan menyelamatkan orang. Saya yakin meskipun saya tidak bisa membunuh Sentuk Siong, saya masih bisa melindungi diri saya sendiri. Apa yang akan Anda lakukan? Suara Ye King Han keluar tanpa daya, tapi ekspresi wanita itu sangat tegas. Xiao Hei mengembun menjadi bentuk manusia dan menempel di pavilion Kaisar Jiwa. Ye King Han merenung sejenak, lalu menghela nafas, itu saja, enchantres membawa mereka masuk, ayo pergi bersama. Gadis-gadis itu segera sangat gembira, dan penyihir menarik Li Suir juga, dan kemudian pavilion Kaisar Jiwa berubah menjadi meteor, melayang tinggi ke langit, dan menghilang ke awan dalam sekejap mata. Ye Huang, Ye Tianlong, Mo Xiao Xiao dan yang lainnya tidak repot-repot mengikuti, tetapi menatap langit dengan sedih. Setiap kali sesuatu terjadi, itu ditanggung oleh bahu Ye King Han yang tidak terlalu murah hati. Itu membuat mereka merasa sangat malu, terutama Kaisar Malam. Semua orang melihat ke langit, wajah mereka berat, dan mereka semua menjadi khawatir. Meskipun kekuatan Ye King Han telah meningkat pesat, kali ini dia mampu membunuh King Shen, yang berada di puncak tingkat ke-9 di alam dewa. Tetapi kekuatan Shen Tuk Xiong telah mencapai tingkat tertinggi ke-9, dan dia juga telah memperoleh posisi penguasa, dan kekuatannya telah mencapai puncak tingkat ke-9, bisakah Ye King Han menjadi lawannya? Pavilion Kaisar Jiwa berputar dengan liar, menerobos kekosongan pesawat naga api, dan kemudian menarik Lord Yan Ran, yang sedang menunggu di luar, ke dalam pavilion Kaisar Jiwa. Yan Ran Jun adalah prajurit kelas 9 dan tidak bisa memasuki alam material, tapi Sentu Wuxi adalah prajurit kelas 9 palsu dan tidak memiliki kekuatan suci, tapi dia bisa masuk. Pavilion Kaisar Jiwa berhenti sejenak, lalu mulai terbang lagi, berubah menjadi meteor dan meluncur menuju kehampaan yang tak berujung. Peta Azimut alam dewa dengan jelas menunjukkan bahwa bidang reinkarnasi ada di dekatnya. Mengapa tidak dapat ditemukan? Aneh, apakah ada yang salah dengan peta Azimut? Tidak mungkin. Dalam kehampaan yang tak berujung, seekor burung hitam besar dengan cahaya putih di permukaannya terbang perlahan di dalam kehampaan, di aula tengah burung besar itu, Sentu Siong sedang memegang slip giok di tangannya, alisnya berkerut, dan kesadarannya sedang memindai slip giok dari waktu ke waktu. Jen melihat ke pesawat di dekat kehampaan dari waktu ke waktu, membandingkannya satu sama lain. Tuan, apakah peta orientasinya salah? Raja Nanling Yingkui berdiri di samping sambil tersenyum dan bertanya dengan hati-hati, tampak seperti seorang budak. Tidak mungkin. Kaisar Dewa Tertinggi benar-benar tidak salah lagi. Sebagai manajer Panji, siapa lagi yang lebih mengenal Panji daripada dia? Sentuk Siong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan penuh tekat. Memikirkan terakhir kali dia pergi ke medan perang pesawat di bawah gunung yang berkelok-kelok untuk menanyakan arah dunia ilahi, dan sedikit aura Kaisar Dewa, Sentuk Siong masih ketakutan, saat ini. Kaisar Dewa Tertinggi, Tuan, apakah Kaisar Dewa Tertinggi benar-benar maha kuasa dan tak terkalahkan seperti yang dikatakan dalam legenda? Jejak antusias memuncul di mata Yingkui, dan Tuan Feng Yue di sebelahnya juga bersinar dan mendengarkan dengan penuh perhatian. Saya tidak tahu tentang menjadi maha kuasa, tetapi menjadi sangat tak terkalahkan adalah hal yang mutlak. Sentuk Siong berkata dengan sangat yakin, lalu melambaikan tangannya dan berkata, jangan terlalu banyak berdiskusi tentang masalah Kaisar Dewa Tertinggi. Aduh, di mana alam reinkarnasi ini? Mata Ramping Yingkui berkilat, dan dia tiba-tiba menunjuk ke beberapa pusaran air super besar di luar dan berkata, Tuan, katakan padaku, apakah mereka ada di dalam pusaran air luar angkasa ini? Tuan Feng Yue tertegun sejenak, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya dengan kuat dan berkata, bagaimana mungkin? Bahkan jika orang dewasa tersedot ke dalam pusaran luar angkasa, akan sulit untuk keluar. Bagaimana bisa? Mungkinkah Die Wu dan Ye Qinghan bisa masuk? Tidak, itu mungkin. Namun, mata Sentuk Siong berbinar dan dia berkata, apakah kamu lupa pavilion Kaisar Jiwa? Pavilion Kaisar Jiwa beberapa kali lebih kuat dari Fei Luan ini. Pasti begitu. Tuan Feng Yue, segera kendalikan Fei Luan untuk terbang berkeliling dan biar aku selidiki baik-baik. Fan, Sentuk Siong sangat terkejut. Dia tidak pernah memikirkan hal ini sebelumnya. Pada saat ini, Fei Luan telah terbang mengelilingi beberapa pusaran luar angkasa selama beberapa hari dan puluhan kali. Sentuk Siong dengan hati-hati menjelajahi dan membandingkannya. Sangat mudah untuk menemukan jalan yang dilalui pavilion Kaisar Jiwa untuk terbang ke alam reinkarnasi. Jarak antara dua pusaran spasial di sini relatif jauh, dan daya isapnya tidak terlalu kuat. Jika hati-hati, kamu bisa dengan mudah menembus kedua pusaran tersebut dan masuk ke balik pusaran tersebut. Haha, tarian kupu-kupu, Night King Han melihat bahwa kamu masih hidup saat ini. Sentuk Siong tertawa, dan depresi beberapa bulan terakhir ini hilang. Dia segera melambaikan tangannya, menunjuk ke depan, dan memerintahkan, Tuan Feng Yue, terbanglah ke arah ini, saya akan membunuh semua orang di alam reinkarnasi, tidak meninggalkan siapapun. Hanya, setelah Sentuk Siong selesai berbicara, Tuan Feng Yue tidak bergerak, dan bahkan Ying Kui mulai menggeliat sedikit. Keduanya memandang Sentuk Siong dengan wajah malu dan ragu untuk berbicara. Meskipun jarak antara kedua pusaran luar angkasa ini tidak sedekat pusaran lainnya, namun daya isapnya masih sangat kuat. Pusaran luar angkasa ini bukan lelucon, sekali tersedot, mereka tidak tahu apakah Sentuk Siong bisa keluar, tapi mereka pasti akan mati. Memang benar mereka berlindung pada Sentuk Siong? Sentuk Siong meminta mereka untuk membunuh orang, dan mereka tidak segan-segan membiarkan mereka berkelahi dengan orang lain, tapi dia meminta mereka untuk mati. Apakah kamu takut pada burung? Pusaran luar angkasa ini tidak sekuat yang kamu kira. Kamu akan baik-baik saja jika terbang lebih lambat. Wajah Sentuk Siong menjadi gelap, jelas menyadari keraguan-raguan mereka berdua. Pikiran Tuan Feng Yue berubah, wajahnya menjadi bahagia, dia memperhatikan, dan berkata dengan tulus, Tuan, Fei Luan lebih besar dan memiliki daya isap yang lebih besar. Jika Fei Luan tersedot ke dalam pusaran luar angkasa, bagaimana kita bisa kembali? Jika tidak, aku akan mengurusnya di luar. Ya, benar, Ying Kui, ikut aku untuk mencari tahu. Sentuk Siong berpikir sejenak dan menyadari kebenaran yang sama, matanya berkilat dingin dan menatap Ying Kui. Ying Kui tidak dapat menemukan alasannya saat ini, jadi dia hanya mengangguk setuju dengan wajah menangis. Keduanya merunduk keluar dari Luan terbang, dan kemudian dengan hati-hati mulai terbang ke dalam. Kecepatan Ying Kui sangat lambat, lambat seperti siput setelah Sentuk Siong mendengus dingin, dia perlahan meningkatkan kecepatannya. Cici, saat mereka semakin dekat ke pusaran luar angkasa, kekuatan isap yang tidak dapat dijelaskan mulai bekerja pada mereka berdua, Ying Kui dan Sentuk Siong merasa sedikit lega. Terus terbang perlahan, butuh waktu setengah jam untuk mencapai garis tengah kedua pusaran air tersebut. Ketika Sentuk Siong merasakan ini, dia menghela nafas lega dan tertawa, haha, Ying Kui, aku benar, hisapan di sini agak lemah. Hisapan kedua pusaran dapat saling menahan. Benar, Ye Kinghan dan yang lain pasti masuk dari sini. Ying Kui menyeka keringat dingin dari wajahnya dan mengangguk patuh, tidak berani membantah, tapi dia menjadi semakin gugup. Rasanya seperti berjalan di atas tali, dengan pisau tajam di kiri, kanan, atas dan bawah, mustahil untuk tidak gugup. Sentuk Siong sebenarnya santai di permukaan, tetapi kesadaran spiritualnya terus-menerus menyelidiki. Jika kebenciannya pada Ye Kinghan dan Die Wu tidak melebihi ketakutannya terhadap tempat ini, Sentuk Siong pasti sudah mundur sejak lama. Terutama kekuatan magis aneh Ye Kinghan. Jika dia tidak menyingkirkannya, dia tidak akan bisa merasa nyaman di alam dewa. Saat ini, dia hanya bisa mengertakkan gigi dan terbang ke depan. Kami datang, Sentuk Siong, ada jalan ke surga tetapi kamu tidak mengambilnya, dan tidak ada pintu ke neraka tetapi kamu mendobrak. Kaisar Jiwa, hari ini Die Wu akan membalaskan dendammu. Di alam rahasia reinkarnasi, Master Si, yang sedang duduk bersila di loteng anggun di Pulau Samsara, tiba-tiba membuka matanya, tidak ada sedikitpun rasa takut di matanya, melainkan dia sangat bersemangat. Begitu berita Ye Kinghan sampai padanya, dia segera membuat banyak pengaturan lagi. Hanya ada satu jalan untuk memasuki dunia rahasia reinkarnasi pada saat ini, Sentuk Siong dan Ying Kui diam-diam menemukan batasan kecil yang telah dia buat, membuatnya khawatir. Ye Kinghan dan Yao Ji mengendalikan pavilion Kaisar Jiwa, terbang ke sini dari benua Yanlong, tapi mereka tidak berharap tiba dalam beberapa bulan. Tanpa pavilion Kaisar Jiwa, orang-orang di alam rahasia reinkarnasi tidak akan bisa melarikan diri bahkan jika mereka menginginkannya. Namun, karena medan khusus di luar alam rahasia Samsara dan antisipasi peluang musuh, Master Si tidak hanya tidak takut, tetapi juga memiliki semangat juang yang tinggi. Dia diam-diam terbang ke langit, tetapi kesadarannya menyapu tubuh di mendeforing Yao Yue King Cheng dan yang lainnya, menunjukkan senyuman manis, dan berubah menjadi bayangan yang terbang ke dalam kehampaan yang tak berujung. Kiri, dikelilingi oleh kekuatan asli Sen Tuk Siong, kekuatan ruang juga terkondensasi secara diam-diam, dan kekuatan sucinya dilepaskan. Roh sangat tegang, merasakan hisapan di antara dua pusaran dan membimbing arahnya. Ying Kui di belakang dipenuhi keringat dingin. Semakin jauh dia terbang ke dalam, semakin kuat daya hisapnya, dan dia memiliki keinginan untuk berbalik. Hanya saja sulit untuk turun dari harimau saat ini, jadi saya hanya bisa mengertakkan gigi dan mengikuti Sen Tuk Siong dan terus terbang ke depan. Haha, Ying Kui, lihat ke depan. Tidak terduga. Sen Tuk Siong berhenti dan berkata sambil tersenyum, tetapi matanya menatap ke depan dengan tajam. Ying Kui terkejut, dan segera melihat sekeliling, melihat cahaya putih samar di depannya, dia sangat gembira dan berteriak, benar saja, ada pesawat, itu adalah pesawat reinkarnasi, benar, itu pasti pesawat dari reinkarnasi. Huff, ini memang alam reinkarnasi, tapi tidak ada harapan bagi kalian berdua untuk memasukinya. Sen Tuk Siong dan Ying Kui, besiaplah untuk mati. Pada saat ini, cahaya samar di depan terhalang oleh sosok merah menyala, dan suara dingin dan menusuk tulang terdengar di telinga Sen Tuk Siong dan Ying Kui. Ekspresi mereka berubah drastis, Ying Kui segera berseru begitu spiritualnya akal dieksplorasi, tarian kupu-kupu. Hah, apa yang akan Anda lakukan, Tuan, di alam rahasia reinkarnasi, Kizeng dan Li Sisi sedang duduk di sebuah pavilion, tangan mereka secara tidak jujur. Dimasukkan ke dalam jubah Li Sisi, menikmati aroma lembut yang dibawa oleh hasrat saudara kandung. Pada saat ini, gerakannya tiba-tiba berhenti dan dia bergumam kebingungan. Pak, ad, ada apa? Raja alam rahasia reinkarnasi, Li Sisi, wajahnya merah, dan dia berbaring di atas kit, pakaiannya acak-acakan, dia begitu bersemangat dengan godaan kit sehingga dia tertegun sejenak dan bertanya dengan ragu. Entahlah, Tuan sudah keluar dari pesawat. Baiklah, aku akan memeriksanya. Buka pakaianmu dengan patuh. Jika kamu kembali dengan setengahnya, hati-hati aku akan mengalahkannya, kamu sampai mati dengan tombak naga racun. Kit merenung sejenak, lalu tertawa jahat, lalu mengelak dan mengejar Tuan Si menuju kehampaan yang tak ada habisnya. Wanita Jian, mari kita lihat kemana kamu melarikan diri hari ini. Begitu Kit keluar, dia mendengar teriakan keras. Sen Tuk Siong melepaskan aura pembunuh yang mengerikan ke seluruh tubuhnya. Matanya begitu cerah dan menakutkan sehingga dia menatap guru Si di depannya. Meskipun dia berteriak, tubuhnya tidak bergerak. Sebaliknya, dia melirik dengan lebih gugup. Melihat sekeliling. Tiba-tiba, Sen Tuk Siong merasakan sesuatu yang berbeda di ruang terdekat. Ekspresinya berubah drastis, dan ada denyutan jauh di dalam jiwanya. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat fatal. Berpikir berada di tengah-tengah dua pusaran air saat ini, dia tiba-tiba mengerti mengapa guru Si berani membuat pernyataan liar seperti itu. Melarikan diri. Mengapa melarikan diri? Sen Tuk Siong mati karenamu ketika kaisar jiwa meninggal. Hari ini aku akan membalaskan dendamnya. Ying Kui, jika kamu tidak bertindak seperti raja yang baik dan menjadi antek orang lain, kamu akan dikuburkan bersamanya hari ini. Master Si mencibir, dan mengirim pesan kepada Kit yang muncul dari belakang untuk berhenti bergerak, kemudian sepasang tangan indah mulai menari, dan telapak tangan besar tiba-tiba muncul di depannya, terbang ke arahnya dengan suara mendesing. Dengan kekuatanmu, kamu masih ingin berurusan denganku. Aku bisa menghancurkanmu sampai mati dengan satu jari. Ying Kui mencibir lagi dan lagi. Alam rahasia reinkarnasi akhirnya ditemukan. Bisakah Master Si, Ye King Han dan Kit bertahan? Namun detik berikutnya dia merasakan ada yang tidak beres. Sebuah kekuatan besar menyerbu dari belakang, dan tubuhnya terbang ke depan dengan keras. Ying Kui sangat ketakutan hingga jiwanya berasap, dan dia dengan cepat melepaskan kekuatan ruang, sambil menstabilkan tubuhnya, dia berubah menjadi binatang aneh untuk melawan telapak tangan Guru Si. Hanya ada satu orang di sampingnya, dan sudah jelas bahwa tamparan di punggung dilakukan oleh Sen Tuk Siong, dan pada saat ini, kesadaran spiritualnya mendeteksi bahwa Sen Tuk Siong, sebenarnya sedang mundur. Ying Kui cemas dan marah, dan semakin bingung mengapa Sen Tuk Siong menyerangnya. Mengapa mundur? Dengan kekuatan tertinggi kelas 9, apakah dia masih takut pada diewu? Detik berikutnya, keraguannya hilang. Saat Master Si menggerakkan tangannya yang besar, ruang di dekatnya tiba-tiba menyala dengan cahaya ilahi warna-warni yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian aura menakutkan menyelimuti Ying Kui, dan semua batasan yang ditetapkan oleh Master Si diaktifkan. Gobi laki-laki, Sen Tuk Siong, aku telah membunuh seluruh keluarga selama 100 generasi. Jika Ying Kui tidak mengerti saat ini, dia benar-benar bodoh. Jelas sekali bahwa Sen Tuk Siong telah mengetahui batasan yang diberlakukan oleh Guru Si sebelumnya, dan sekarang dia membiarkan dirinya menarik dan menyentuh batasan ini sehingga dia dapat melarikan diri. Ledakan, semburan api busur menyala, ledakan dahsyat terdengar, dan seluruh ruangan di dekatnya berguncang. Mata Ying Kui lebih besar dari mata lembu, dan otot-otot di wajahnya benar-benar berubah. Serangan Lord Devorer tidak terlalu kuat, dan ledakan terlarang juga tidak terlalu kuat, tidak ada yang berakibat fatal. Tapi, tubuhnya terbang seribu meter menuju pusaran luar angkasa di sebelah kiri akibat serangan dan kekuatan ledakan terlarang Lord Devorer. Kekuatan hisap yang sangat besar bekerja pada Ying Kui, menariknya ke tengah pusaran air. Ying Kui seperti binatang buas yang jatuh ke dalam perangkap dan berjuang sampai mati, dia terus berteriak dan meronta dengan berbagai cara. Namun tubuhnya masih melayang perlahan menuju pusat pusaran air, semakin cepat, dan akhirnya menghilang ke dalam pusaran air. mendesis. Petik 2 Kit menyaksikan dengan ngeri dari belakang ketika dia pertama kali melihat seseorang terbang menuju alam rahasia reinkarnasi, ekspresinya berubah drastis karena ketakutan. Setelah mengetahui bahwa itu adalah Sen Tuk Siong, jiwanya hampir meninggalkan tubuhnya. Kemudian dia melihat bahwa Tuan Si telah membuat pengaturan, dan dia sedikit lega, sekarang dia melihat bahwa Sen Tuk Siong benar-benar membiarkan Ying Kui mati, dengan mudah melanggar batasan dan menghindari serangan, dan ekspresinya berubah drastis. Tetapi ketika dia melihat ekspresi guru Si tetap tidak berubah, hatinya mulai bangkit kembali. Kesadarannya tertuju pada Sen Tuk Siong di kejauhan, dan matanya berkedip-kedip gelap. Sen Tuk Siong melihat Ying Kui dengan kejam tersedot ke dalam pusaran luar angkasa, tanpa suara atau gerakan sama sekali, wajahnya berubah menjadi hijau dan putih, dan dia masih ketakutan. Jika dia tidak mendeteksi sesuatu yang salah sebelumnya dan segera menembak keluar Ying Kui, dialah yang akan jatuh ke pusaran luar angkasa. Master Si adalah trik yang bagus. Kekuatan ruang dan batasan bekerja sama. Dia tidak berusaha membunuh musuh. Dia hanya menggerakkan tubuh kedua orang untuk menjebak mereka sampai mati dengan bantuan pusaran luar angkasa. Ada apa? Sen Tuk Siong, apakah kamu tidak berani datang? Saya dapat memberitahu Anda dengan jelas bahwa Ye King Han pergi ke alam dewa dan membunuh kedua putra Anda. King Shan, Ye Tianlong dan yang lainnya juga diselamatkan. Haha, kamu sekarang kamu sendirian dan tidak memiliki keturunan. Saat Ye King Han kembali, kamu pasti akan mati. Tuan Si berdiri di sana dengan tenang, memandang Sen Tuk Siong dengan dingin, dan berkata dengan santai. Kit terkejut, dia tidak mengerti apakah situasi yang dikatakan Guru Si itu benar, apalagi apa niat Guru Si untuk membuat marah Sen Tuk Siong dalam situasi seperti itu. Sen Tuk Siong juga terkejut, tapi kemudian dia mencibir dengan mengejek, Heff, bahkan jika seorang wanita berbohong, dia harus membuatnya lebih baik. Bisakah Ye King Han membunuh King Shan dengan kekuatan bajingan itu? Tidak percaya, Tuan Si tidak tergerak dan berkata dengan lebih santai, haha, Ye King Han tidak memiliki kekuatan untuk membunuh King Shan sebelumnya, tapi sekarang berbeda. Tidak peduli betapa berbedanya dia, sudah berapa tahun dia berlatih. Kurang dari 10 ribu tahun, kan? Kurang dari 10 ribu tahun untuk mencapai tingkat tertinggi ke sembilan. Apakah Anda sedang bercanda? Sen Tuk Siong tidak dapat menyangkalnya. Guru Si berkata dengan dingin, haha, Sen Tuk Siong, pernahkah Anda mendengar tentang harta karun spiritual tertinggi? Jika Ye King Han mendapatkan harta karun spiritual tertinggi saat ini, menurut Anda apakah mungkin dia membunuh King Shan? Harta karun spiritual tertinggi. Mata Sen Tuk Siong menyipit. Tentu saja dia tahu tentang harta karun spiritual tertinggi, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Dia berkata, bahkan jika ada harta karun spiritual tertinggi, tidak mungkin baginya untuk membunuh King Shan. Meskipun spiritual tertinggi harta karun itu sangat kuat, itu bisa membuat orang kelas 9 menjadi lebih rendah kekuatannya. Mencapai tingkat tertinggi ke sembilan, lelucon yang luar biasa, hal yang paling konyol di dunia. Bagaimana jika harta spiritual tertinggi ini adalah Vulcan Armor? Bagaimana jika Ye King Han telah menyempurnakan Chaos Divine Crystal dan mencapai tingkat ke sembilan saat ini? Apakah menurut Anda ini mungkin? Istana abadi sangat kuat, tetapi sepertinya Anda lupa siapa yang membuatnya. Ye King Han adalah murid Kaisar Perang, haha. Sen Tuk Siong, kamu membantai Chang Cheng, kamu bilang Ye King Han tidak akan rela membantai kedua putramu dan pulau tertinggi. Haha. Tuan Si tertawa nakal, tertawa begitu ceria hingga dia kehabisan napas, sama sekali mengabaikan Sen Tuk Siong yang hanya berjarak ribuan mil darinya saat ini. Sepertinya dia telah melupakan kekuatan Sen Tuk Siong, puncak tertinggi kelas sembilan. Di belakangnya, Kit tampak bingung, telapak tangannya dipenuhi keringat dan tidak berani bernapas. Perkataan dan tindakan Master Si dan Sen Tuk Siong terlalu aneh, meskipun jarak mereka hanya sedekat itu, Sen Tuk Siong tidak datang untuk membunuh mereka. Tuan Si bahkan lebih sengaja membuat marah Sen Tuk Siong keduanya berbicara omong kosong di sana, membuat Kit linglung. Memanggil. Tiba-tiba, Sen Tuk Siong bergerak dan bergegas maju. Seluruh tubuh Kit menegang, kekuatan ruang mengembun, dan beberapa naga tak terlihat melayang di sekelilingnya, siap menyerang kapan saja. Pada saat ini, Tuan Si juga pindah. Ada cahaya kesuksesan di matanya, dia tertawa, tangannya yang indah menari, dan dia melambaikan telapak tangannya yang besar. Ji yang, apa menurutmu aku akan dibodohi? Sen Tuk Siong meraung dengan marah, dan kemudian tubuhnya tiba-tiba mundur dengan cepat. Dalam sekejap mata, dia menghilang dari pandangan kedua orang itu dan bergegas keluar dari kehampaan tak berujung di luar. Om, Kit tampak semakin bingung. Mengapa Sen Tuk Siong tiba-tiba mundur lagi? Dia juga menghela nafas lega, tetapi melihat tubuh Tuan Si melunak dan dia hampir jatuh. Dalam sekejap mata, saya menemukan kunci masalahnya. Tuan Si menakuti Sen Tuk Siong. Sen Tuk Siong tidak tahu apakah ada batasan pada pengaturan guru Si, jadi dia hanya mengatakannya sebagai ujian. Tuan Si juga menipunya dan dengan sengaja membuatnya kesal. Itu membentuk ilusi, membuat Sen Tuk Siong berpikir bahwa Tuan Si sedang menipunya untuk menyerang, sehingga memicu pembatasan dan menjatuhkannya ke pusaran luar angkasa. Tapi situasi sebenarnya, kemungkinan besar tidak ada batasan dalam bagian ini. Sekarang saya melihat penampilan guru Si, itu tidak mungkin, tapi pasti. Nak, bantu aku mengawasinya. Aku ingin segera menerapkan larangan. Tuan Si hanya menggoyangkan tubuhnya dan segera menenangkan diri, dia bahkan tidak repot-repot menyeka keringat dingin di dahinya, dia berubah menjadi naga perenang dan melesat ke depan. Memanggil, batu jantung formasi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tangannya, dan pada saat yang sama Lord Chi melepaskan kekuatan sucinya dan menari di udara. Cahaya di sekelilingnya bersinar dengan liar, dan batu jantung formasi serta artefak formasi yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke lokasi yang ditentukan, dan kemudian menggunakan kekuatan suci untuk menariknya agar tidak tersedot ke pusaran luar angkasa. Kurang dari setengah jam kemudian, batasan seperti jaring laba-laba terbentuk di sekitar Master Si. Cahaya menyala tiba-tiba, dan jaring laba-laba berwarna-warni diam-diam ditarik pergi. Lingkungan sekitar kembali tenang. Sekilas, tidak ada apa-apa, bahkan kesadaran pun tidak bisa dideteksi. Saat itulah Lord Si terbang kembali, wajahnya penuh kelelahan dan ketakutan yang berkepanjangan. Kesadaran pengekangannya tidak terlalu tinggi, akan lebih mudah jika Enchantress ada di sini. Mengatur pembatasan seperti itu telah menghabiskan banyak kekuatan otaknya. Memikirkan situasinya sekarang, wajah Tuan Si menjadi penuh desahan. Jika Sen Tuxiong menyerbu dengan paksa, dia dan Kit akan hancur, begitu pula semua orang di rahasia reinkarnasi. Kit diam-diam memandang guru Si dengan kagum, wanita ini sangat banyak akal. Jika itu dia, dia pasti baru saja terekspos. Tuan, apakah Anda baik-baik saja sekarang? Kit menelan ludah, lalu bertanya, apakah yang Anda katakan tentang Xiao Han Zi tadi benar? Setengah benar, setengah salah. Salah satu putra King Shen dan Sen Tuxiong memang dibunuh oleh Xiao Han Zi, dan dia serta Enchantress akan datang sekarang. Setelah Tuan Si beristirahat sejenak, dia masih menghela nafas dengan tatapan yang sangat serius. Awalnya, saya berpikir bahwa saya bisa menghancurkan Sen Tuxiong ke pusaran luar angkasa kali ini, tetapi saya tidak menyangka bahwa pada akhirnya, saya gagal. Sen Tuxiong pantas mencapai puncak tertinggi kelas 9. Waspadalah, Sing sangat kuat, sayangnya, sekarang kita dalam masalah. Apa masalahnya? Apakah dia berani masuk? Kamu masih bisa menggunakan pengekangan untuk menjebaknya. Kita menyerang bersama dan dia masih jatuh ke pusaran luar angkasa. Kata Kit tidak setuju. Huff, kamu berpikir terlalu sederhana. Master Si menggelengkan kepalanya dan berkata, tingkat pengekangan saya terbatas. Jika Sen Tuxiong bangun dan membiarkan seseorang mati di depan, dan dia menyerbu dari belakang, apakah kita lawannya? Ah, petik 2, wajah Kit berubah drastis. Tuan Si benar, jika Sen Tuxiong meminta orang untuk membuka jalan di depan dan dia di belakang, begitu batasan dilanggar, selama dia masuk, itu akan menjadi akhir dari mereka semua. Kit sedikit panik dan berkata, apa yang harus kita lakukan? Mustahil. Lord Si menghela nafas dan berkata, sekarang saya berharap Sen Tuxiong mengetahuinya nanti. Ketika Ye King Han dan Yao Ji datang, dengan pengekangan Yao Ji dan kekuatan Xiao Han Zi, kita akan memiliki kemampuan untuk bersaing dengan Sen Tuxiong. Jika-jika Sen Tuxiong datang di awal, kita hanya akan mati. Kit mengedipkan matanya tanpa daya, tiba-tiba teringat sebuah pertanyaan, dan bertanya dengan cepat, Tuhan, tidak bisakah Anda memberikan beberapa batasan lagi? Tempat di mana saya memasang batasan tadi adalah yang terbaik dan memiliki daya isap terbesar. Tempat lainnya tidak banyak berpengaruh. Baiklah, saya akan membuat beberapa batasan kecil lagi. Saya harap saya bisa menunggu sampai Xiao Han Zi dan yang lainnya tiba. Lord Zi dengan cepat menempatkan beberapa batasan kecil di udara, dan kemudian dia dan Kit duduk bersila di kehampaan, menunggu serangan Sen Tuxiong berikutnya, dan tentu saja menunggu kedatangan Ye King Han dan yang lainnya. Apa? Ada batasan di jalan itu? Ying Kui tidak sengaja tersedot ke dalamnya. Fei Luan Nei Shen Tuxiong muncul dengan ekspresi muram dan menjelaskan beberapa kata dengan santai. Ekspresi Tuan Feng Yue berubah, dan dia diam-diam berpikir bahwa dia beruntung tidak mengikuti, kalau tidak dia juga akan mati. Tampaknya dunia rahasia reinkarnasi memang ada di dalam. Tuan Xi dan Ye King Han telah memilih tempat yang baik. Mereka dapat maju dan mundur serta bertahan. Jika ini terus berlanjut, ketika kekuatan Ye King Han terus meningkat, dia masih tidak tahu apa nama belakangnya di alam dewa. Sepertinya setelah kembali ke alam dewa kali ini, dia tidak bisa terlalu dekat dengan Shen Tuxiong jika Ye King Han kembali untuk membunuhnya, dia akan berakhir pada akhirnya. Tapi itu seperti Ying Kui. Shen Tuxiong memiliki wajah muram dan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan Tuan Feng Yue. Dia sedang memikirkan kata-kata guru si, tetapi semakin dia memikirkannya, semakin besar kemungkinannya, dan kemarahan di tubuhnya menjadi lebih kuat. Dia tahu tentang Vulkan Armor, harta spiritual tertinggi di alam dewa di zaman kuno, bagaimana mungkin murid favoritnya sebagai kaisar perang tidak mengetahuinya. Jika Ye King Han mendapatkan Vulkan Armor dan memurnikan Chaos Divine Crystal, sangat mungkin untuk membunuh King Shan dan membunuh kedua putranya. Ah, Ye King Han, Yan Die Wu, kalian berdua bajingan. Jangan jatuh ke tanganku, kalau tidak kalian tidak akan bisa bertahan atau mati. Tidak terduga, Shen Tuxiong meraung dengan niat membunuh, menakuti Tuan Feng Yun dan seratus orang terhormat di aula belakang hingga gemetar, karena takut Shen Tuxiong akan melampiaskannya pada mereka dalam kemarahannya. Semakin Shen Tuxiong memikirkannya, semakin marah dia, memikirkan batasan dalam bagian ini dan ekspresi mengejek di wajah Tuan Si, dia merasa marah, tidak berdaya, dan bingung pada saat yang sama. Dia tidak berani berjudi, meskipun kekuatannya telah mencapai puncak prajurit tingkat dewa, itu seperti lembah dewa yang diunggulkan saat itu, meskipun yang mulia bisa keluar, para ahli tingkat sembilan tidak berani mengambil risiko untuk menyelidikinya. Meskipun dia tidak percaya pusaran luar angkasa dapat menjebaknya, dia tidak berani mencobanya. Tuan Feng Yue, apakah Anda memahami batasannya? Apakah Anda yakin dapat melanggar batasan tarian kupu-kupu menelan? Setelah beberapa saat, Shen Tuxiong sepertinya mengingat sesuatu, matanya sedikit berbinar, dia menatap Feng Yue Lord dan meminumnya dalam-dalam. Saya tidak begitu mengerti. Tuanku, bukan karena saya takut mati, hanya saja tingkat larangan di Ewu lebih baik daripada tingkat larangan Kaisar Jiwa, dan pengekangan Kaisar Jiwa dipelajari dari manual pengekangan Kaisar Perang. Tingkat pengekangan Kaisar Perang adalah yang terbaik di alam dewa. Murid Lord Feng Yue menyusut, bukan hanya dia tidak yakin, tetapi bahkan jika dia yakin, dia tidak akan membantu Shen Tuxiong saat ini. Selain itu, meskipun batasan tersebut dilanggar dan pembunuh di Ewu terbunuh, apa keuntungannya baginya? Bisakah Shen Tuxiong memberinya Chaos Divine Crystal? Sampah? Sayang kembali ke alam dewa dulu, lalu buat rencana jangka panjang. Shen Tuxiong merasakan sakit kepala, dan dia sangat ingin memastikan apa yang dikatakan Tuan Si, dan dia dipenuhi dengan kekhawatiran. Jika Anda tidak bisa masuk sekarang, Anda hanya bisa kembali dan memikirkan solusinya. Lord Feng Yue menghela nafas lega dan dengan cepat mengirim pesan kepada seratus yang mulia di aula belakang untuk mengendalikan luan terbang dan terbang menuju alam dewa. Dalam kehampaan yang tak ada habisnya, pavilion kaisar jiwa terbang dengan cepat, Enchantress paling mengetahui pavilion kaisar jiwa dan paling mahir dalam mengendalikannya. Dia mengendalikan pavilion kaisar jiwa untuk terbang, yang tentu saja lebih cepat dari Master Si dan Ye King Yu. Suasana di aula lantai sembilan masih membosankan setelah Ye King Han masuk, dia memasuki aula kecil sendirian dan membuka perisai. Yan Ran Yan Hua dan yang lainnya tertinggal, duduk dengan lesu di aula. Dalam beberapa bulan terakhir, Raja Yan Ran dan yang lainnya menjadi mahir dalam kembang api, meskipun baik Ye King Han maupun Yan Ran tidak secara eksplisit menyatakan hubungan mereka. Tapi Yan Hua dan yang lainnya semua memahami karakter romantis Ye King Han, dan ketika Lord Yan Ran menatap Ye King Han, kasih sayang yang dalam di matanya dapat dilihat oleh orang buta, jadi mengapa mereka tidak mengerti. Meskipun saya merasa sedikit sedih, saya telah membawa semua orang kembali, apalagi yang bisa saya lakukan. Untungnya, Yan Ran junjun memiliki temperamen yang baik, dan dia adalah orang terakhir yang masuk. Ye King Han bahkan membantunya membunuh King Shan, dan dia sangat berterima kasih. Di bawah upayanya yang disengaja untuk menyenangkannya, gadis-gadis itu juga menerimanya. Selain itu, Yan Ran adalah seorang ahli kelas sembilan dan seorang kultifator jiwa. Dia sangat kuat dan sangat membantu Ye King Han. Xiao Yu, pergi dan bujuk King Han, dia pasti akan mendengarkanmu. Kedua alis Yan Hua yang melengkung sedikit mengernyit, bulu matanya yang panjang bergetar, dan wajahnya penuh kesedihan. Ye King Yu juga sangat cemas, dan Ye King Yu menjadi khawatir saat mendengar ini. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Saudaraku, ketika dia bosan, dia tidak suka orang mengganggunya. Dia suka sendirian. Kembang api terkejut, teringat bahwa di Yin Sajian, Ye King Han ditinggalkan sendirian dengan geraman pelan. Hatiku terasa masam, Ye King Han terluka, tertekan, dan kesakitan. Dia selalu suka mencari sudut sepi sendirian dan melukai dirinya sendiri. Ini adalah salah satu titik cemerlang dalam menarik wanita. Biarkan aku pergi dan melihatnya. Yan Ran tiba-tiba berdiri, tersenyum dan berjalan menuju aula samping Yan Hua dan yang lainnya tidak berani mengganggu Ye King Han saat mereka melihat Yan Ran mengajukan diri. Meski aku merasa sedikit sedih, aku masih sedikit lega. Yan Ran baru saja berjalan melewati pintu, jadi Ye King Han malu untuk menolaknya, bukan? Faktanya, Ye King Han tidak sembuh sendirian karena dia terluka. Dia sedang menyempurnakan, Chaos Divine Crystal. Di ruang jiwa baru, lautan jiwa akan meledak kapan saja, Ye King Han tidak punya niat untuk menyempurnakan Chaos Divine Crystal. Hanya saja kali ini ketika dia pergi ke alam rahasia reinkarnasi, kemungkinan besar dia akan menghadapi Sentuk Siong. Dia benar-benar tidak yakin, jadi dia hanya bisa mengertakkan gigi dan memurnikan Chaos Divine Crystal. Saat ini, pavilion kaisar jiwa telah terbang selama sebulan, dan Ye King Han telah menyempurnakannya selama sebulan. Tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba membuka matanya, dan matanya sangat marah. Betapa bodohnya aku, babi bodoh. Ye King Han diam-diam mengutuk dirinya sendiri, mengangkat tangannya dan ingin menamparkan dirinya sendiri. Karena dia khawatir tentang keselamatan kerabatnya di alam rahasia reinkarnasi, dia buru-buru menyempurnakan Chaos Divine Crystal. Saat ini, masalah yang sangat serius ditemukan. Bukannya dia tidak bisa memurnikan Chaos Divine Crystal. Faktanya, pada saat ini, Chaos Divine Crystal telah sepenuhnya terintegrasi dengan dunia sucinya dan tidak dapat lagi dipisahkan. Dia lupa satu hal, menyempurnakan Chaos Divine Crystal membutuhkan waktu. Chaos Divine Crystal dengan mudah bergabung dengan Divine Crystal milik Ye King Han, dia merasakan kekuatan yang sangat murni mulai menutupi Divine Crystal miliknya. Kekuatan ilahi dalam kristal ilahi segera mulai berubah perlahan dari warna ungu asli menjadi warna emas gelap, dalam sebulan, sekarang berubah menjadi emas. Hal ini menunjukkan bahwa kesaktian mulai berkembang pesat, dan setelah perubahan kuantitatif mencapai perubahan kualitatif. Kekuatan sucinya telah mencapai tingkat tertinggi ke sembilan, dan masih terus berkembang. Hanya saja, kekuatan suci mudah ditingkatkan, tetapi kekuatan kendali ruang tidak meningkat. Dia merasakan ada energi emas di dalam Chaos Divine Crystal, perlahan, sedikit demi sedikit, menembus ke dalam Divine Crystal miliknya, kecepatannya hampir secepat siput yang merayap. Meskipun dia tidak mengerti apa itu energi emas, dia memiliki beberapa tebakan. Diperkirakan ini adalah inti dari Chaos Divine Crystal. Hanya ketika energi emas menembus sepenuhnya dia dapat mengontrol lebih banyak kekuatan luar angkasa. Dia memikirkan guru si, sepertinya dia membutuhkan waktu seratus atau dua ratus tahun untuk menerobos dari puncak dewa perang kelas tujuh ke kelas sembilan. Setelah mempertimbangkan situasi saat ini, dia memahami bahwa dibutuhkan setidaknya satu atau dua ratus tahun untuk sepenuhnya menyempurnakan Chaos Divine Crystal. Namun satu atau dua ratus tahun kemudian, saya bahkan tidak tahu apakah saya sudah mati. Jika Anda menyempurnakan Chaos Divine Crystal ini sendiri, itu akan sia-sia. Selain itu, hanya membutuhkan waktu kurang dari beberapa bulan untuk pergi ke alam rahasia reinkarnasi. Setelah menyempurnakan Chaos Divine Crystal sendiri, kekuatannya tidak berbeda dengan tanpa menyempurnakannya. Itu sebabnya dia sangat marah. Gobi laki-laki, aku seharusnya bertanya pada guru ki sebelumnya bagaimana kristal ilahi kekacauan ini dimurnikan seperti ini. Ye King Han menyentuh hidungnya dengan sinis. Dia telah benar-benar menghancurkan kristal ilahi kekacauan ini. Jika dia memberikannya kepada Kit atau Yan Ran, itu akan menciptakan prajurit puncak kelas sembilan. Berjalan di sekitar ruangan, Ye King Han diam-diam mengutuk dirinya sendiri beberapa kali, dan akhirnya tidak punya pilihan selain duduk tak berdaya. Pada saat ini, dia telah beradab, dan tidak ada gunanya menyesal lagi. Saya memeriksa kristal ilahi lagi dan menemukan bahwa apakah itu dimurnikan atau tidak, tidak ada hubungannya dengan saya, energi dalam kristal ilahi yang kacau menembus ke dalam kristal ilahi dengan sendirinya, dan tidak perlu mundur dan mengendalikannya sama sekali. Dibutuhkan sekitar 3 atau 4 bulan untuk berpindah dari pesawat naga api ke pesawat reinkarnasi. Masih ada lebih dari 2 bulan lagi. Apa yang harus saya latih? Bagaimana Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda dalam 2 bulan ini? Pikiran Ye King Han mulai berputar, tapi dia mulai menertawakan dirinya sendiri. Dia masih ingin menerobos setelah 2 bulan kekuatan. Itu hanya angan-angan. Saya berdiri, ingin keluar jalan-jalan dan menonton kembang api. Tetapi ketika dia berpikir bahwa melihat mereka akan mengingatkannya pada prajurit mati di benua Yanlong, dia takut melihat mereka. Berdengung. Pada saat ini, batasan di dalam ruangan disentuh, dan itu menyala sedikit. Ye King Han sedikit terkejut. Biasanya, dia akan mundur sendiri, dan kembang api serta yang lainnya tidak akan berani mengganggunya jika tidak ada pekerjaan. Setelah mencari dengan indera spiritualnya, dia menemukan bahwa itu adalah Yan Ran. Setelah berpikir untuk menyelamatkannya, dia bahkan tidak mengucapkan beberapa patah kata pun dengan benar, jadi dia segera membuka batasan dan membiarkannya masuk. Yan Ran mengenakan jubah kuning angsa hari ini, dengan wajah cantik berbentuk oval, keanggunan montok, mata penuh kasih sayang, senyum manis, dan pesona tiada taraf dia menatap Ye King Han sejenak. Setelah Yan Ran masuk, dia duduk di sebelah Ye King Han dan berkata dengan prihatin, Ye, Om, King Han, kamu baik-baik saja. Semua orang mengkhawatirkanmu. Kamu adalah pilar mereka, kamu tidak bisa jatuh. Ah. Haha, tidak apa-apa. Aku telah menemui tidak peduli betapa sulit atau berbahayanya situasinya, dan aku tidak akan jatuh. Ye King Han merasakan sakit di hatinya, memaksakan senyum, dan bertanya dengan prihatin, Yan Ran, setelah meninggalkan Dewa Realem, apakah kamu masih terbiasa? Lord Yan Ran menganggup dengan berat, menunduk, bulu matanya yang panjang berkedip-kedip, dan berkata sambil tersenyum, kebiasaan, kamu membantuku membunuh King Shan. Letakkan batu besar yang menekan hatiku. Aku merasakan seluruh tubuhku sekarang. Tenang saja, selama kamu bisa kembali ke suku King Han untuk memberi penghormatan kepada orang tua dan anggota klanmu, Yan Ran tidak akan menyesal. Terima kasih King Han, terima kasih telah membantuku mewujudkan keinginanku, Yan Ran bersedia, lakukan apapun untukmu. Dengan baik, petik dua, ketika Ye King Han mendengar kalimat terakhir, pikirannya bergetar. Dia ingat bahwa di Xiao Zhu Yan Ran, Yan Ran melepas bajunya, memperlihatkan punggungnya yang seputih salju dan burung phoenix hitam berkibar hendak terbang. Dia tidak bisa menahan perasaan tenggorokannya kering. Memikirkan situasi saat ini saja, tidak pantas memikirkan hal-hal romantis tersebut, dan memikirkan tentang tragedi di Chang Cheng dan krisis di alam rahasia reinkarnasi. Wajahnya menjadi sedih. Lord Yan Ran adalah seorang penanam jiwa dan seorang wanita, jadi dia dapat dengan mudah melihat pikiran Ye King Han. Dia ingin menggunakan tubuhnya sendiri untuk membantu Ye King Han mengatasi kesedihannya. Pada saat yang sama, hubungan keduanya telah dikonfirmasi, tetapi mereka tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan keduanya tiba-tiba menjadi malu. Di tengah rasa malu, ada suasana ambiguitas dan pesona, yang sangat aneh. Setelah hening beberapa saat, Yan Ran menatap Ye King Han dan berkata dengan genit, King Han, apa yang kamu pikirkan? Ye King Han juga sedikit malu dan berkata dengan santai, saya sedang memikirkan bagaimana meningkatkan kekuatan saya. Sejujurnya, saya tidak yakin bisa menghadapi Sen Tuk Siong. Reinkarnasi dalam dua bulan, bagaimana saya bisa meningkatkan kekuatan saya dalam dua bulan? Petik 2. Saya punya solusinya. Mata Yan Ran berbinar, mulutnya yang cantik terbuka, dan dia berkata tanpa berpikir, kemudian dia menjadi malu, rona merah muncul di wajahnya, dan perlahan menyebar, bahkan akar telinganya menjadi merah, yang sangat menarik. Hah, apa yang bisa saya lakukan? Ye King Han terkejut dan bertanya dengan rasa ingin tahu, tetapi menemukan ada sesuatu yang salah dengan penampilan Yan Ran. Wajahnya semerah apel, seluruh tubuhnya panas, dan matanya yang sesekali melirik bisa jadi terisi air. Yan Ran menundukkan kepalanya, menyatukan jari-jarinya yang hijau putih dan meremasnya. Setelah sekian lama, dia berbisik malu-malu, apakah kamu lupa identitas Yan Ran? Aku, dari Klan Angin Hitam, perawanku Yuan Yin, itu mungkin membantumu meningkatkan kekuatanmu. Mengapa kamu tidak mencobanya? Seribu dua ratus tiga puluh.